Angkatan 2010 dan telah lulus pada tahun 2014. Pengalaman training yang telah beliau ikuti yakni ada LKMM dasar teknik lingkungan, leadership training himpunan mahasiswa teknik lingkungan, pelatihan proker, pelatihan sistem manajemen mutu ISO, akademi penyiaran, dan lainnya. Untuk professional experience yang pernah beliau ikuti, yaitu ada Health Safety Environment atau HSE dari PT Pertamina Persero, Divisi Pemantauan Lingkungan dari PT Semen Indonesia, Persero TBK, dan masih banyak lagi. Dan ada beberapa aktivitas yang pernah beliau ikuti, seperti salah satunya menjadi member dari Young On Top Semarang, asisten dosen PBAM, ketua pelaksana EnviroCup, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan. Ya langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kepada Saudara Darundana, selaku moderator hari ini kami persilakan. Halo, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oh iya, terima kasih. Mas Sifani ya? Iya, Mas. Iya, makasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Nih, saya lihat di sini. Wah, ini dia Pak Bima nih, yang saya tunggu-tunggu. Apa kabar Pak Bima? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia yang sudah mengajak saya untuk ikut berpartisipasi dalam acara webinar series alumni. Jadi sebelum itu, saya juga mengucapkan, menyampaikan, apa ya, ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah nyiapinya. Kemudian juga saya ucapkan yang terhormat kepada Pak Badrus, selaku Ketua Departemen Teknis Lingkungan, berserta Bapak-Ibu dosen di lingkungan Universitas Diponegoro. Terus yang terhormat juga, Mas dan Mbak, selaku apa ya, selaku narasumber kali ya. Narasumber dari ada Mas Atta, Mbak Retno, ada Mas Andika juga ya. Terima kasih Mas-Mas dan Mbak-Mbak sudah mau ikut bergabung nih. Salam kenal Mas dari saya, Darun, Teknik Lingkungan 2010 Mas. Kemudian, yang saya banggakan juga, rekan-rekan mahasiswa nih, rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman alumni di seluruh penjuru Indonesia adalah ya, karena kan sudah mulai tersebar nih seluruh alumni. Yang telah menyempatkan hadir di acara hari ini, biasanya karena acaranya webinar series alumni, Back to Alma Mater nih, kalau udah bicara Alma Mater itu, gimana ya, kayak mengingatkan kita sama waktu-waktu pas kuliah dulu gitu loh. Selalu penuh semangat gitu loh. Jadi kalau ngobrol sama mahasiswa tuh kayaknya, nggak bisa kalau lemes-lemes gitu loh. Harus yang penuh dengan enerjik gitu loh. Dan kebetulan, hari ini kita juga punya tiga pembicara yang menurut saya cukup luar biasa. Jadi, di tengah kondisi seperti ini, teman-teman panitia mencoba mengambil tema tentang pola bekerja di masa pandemi ya. Jadi kan kita tahu saat ini kita sedang di tengah situasi pandemi COVID-19 ya. Jadi, beberapa teman-teman, beberapa kakak-kakak kita, mas dan mbak kita ini kan harus tetap berkarya ya. Berkarya di manapun mereka bekerja atau bertugas. Walaupun tantangannya di luar masih banyak kemungkinan atau apa ya, pandemik-pandemik itu ada di sekitar kita gitu loh. COVID-19 itu ada di sekitar kita. Tapi, karena dedikasi yang tinggi, mas dan mbak ini masih tetap mau berkarya gitu loh. Dan hari ini, kita kedatangan tiga pembicara. Yang pertama, mas Muhammad Hatta Soekarno. Mungkin izin saya panggil mas aja, gak apa-apa ya, mas? Ya, gak apa-apa. Silahkan. Mas, salam kenal mas. Salam kenal. Kemudian ada mbak Retno Suryani. Halo mbak. Halo, mas. Ya, kemudian ada mas Andika Prasetyo Nugroho ya, mas ya? Saya izin panggil mas Andika ya, mas ya? Ya, oke, oke. Ya, halo mas. Salam kenal. Ya, salam kenal juga. Ya, nanti mungkin dari tiga pembicara ini punya materinya masing-masing ya. Maksudnya punya temanya sendiri yang tidak lepas dari apa sih yang kakak-kakak kita, mas dan mbak kita lakukan di tengah kondisi pandemi seperti ini gitu kali ya. Oke, mungkin kita langsung saja ke materi kita yang pertama. Mungkin bisa ditampilkan dulu CV pembicara kita yang pertama. Bisa digedein nggak? Kayaknya nggak kelihatan nih. Oke. Oke, izin saya bacakan untuk pembicara kita yang pertama, yaitu ada Mas Hatta. Beliau ini lahir di Pemalang, 11 Agustus 1982. Ternyata lahirnya sama mas sama saya bulan Agustus. Kemudian pendidikan beliau, S1 Teknik Lingkungan Undip, angkatan 2000 ya mas ya? Kalau tidak salah ya mas ya? Betul. Salah ya mas ya? Kemudian di sini juga beliau keahliannya ada di SPAM, sistem penyediaan air minum, pengolahan air minum dan air limbah, manajemen sumber daya air, terus juga ada AMDAL, manajemen proyek, sama sistem informasi geografis. Wah ini kalau bicara GIS, zaman saya dulu kuliah, mas kalau boleh sharing, saya sering kesusahan mas dulu mas. Waktu kuliah sering dibantuin sama Pak Bima mas. Jadi Pak Bima dulu sering mentorin saya gimana caranya bisa ngerjain GIS mas dulu. Arjis ya mas ya dulu ya mas, kalau nggak salah. Alah, 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 alah. Kebalik, kebalik. Oh kebalik. Kemudian saya lanjutkan untuk pengalaman kerjanya. Pengalaman kerja dari Mas Hatta ini ada di, yang pertama adalah manajer produksi PAMJAYA dari bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang. Kemudian pengalaman organisasi juga cukup banyak. Ada ketugas satu tim BINROH PAMJAYA, kemudian ada bendara Bapur Seni Cabang Tenis Meja PAMJAYA, kemudian juga ketua himpunan mahasiswa teknik lingkungan tahun 2002 sampai 2013 ya. Kemudian, oh iya 2003 mas, ya sorry, sorry. Nggak lulus-lulus, nanti lulus-lulus. Oh iya, enggak mas. Kemudian selanjutnya pelatihan yang diikuti juga, beliau juga cukup banyak sudah mengikuti ahli manajemen air minuman tingkat media, BNSP, kemudian yang dikeluarkan BNSP ya itu mas ya? Betul. Kemudian ahli manajemen air minum tingkat muda, kemudian juga ada TOT, pelaksana pelatihan mengajar, dari BNSP juga. Prestasinya juga tidak kalah, ini ada juara satu PAM Innovation Award, jadi mungkin ini hal yang mesti kita pelajari juga dari beliau, gimana bisa menjuara satu di PAM Innovation Award ini. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya bacakan terkait dengan CV pembijara kita, Mas Hatta. tanpa panjang lebar lagi, kita persilahkan waktu dan tempat pada Mas Hatta. Boleh minta tutup tangannya dong? Oh iya, enggak bisa ya kalau online enggak bisa. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Hatta. Silahkan, Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Jarun, atas waktunya, untuk memberikan kuliah umum kepada dan kemudiannya Mas Mas Jambang-Mak, ya. Dan di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah, mari kita pandangkan bersyukur kepada Allah SWT. Salawat, setelah salam, semoga terjurah kepada Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Mas Yaji, dosen dan alumni dan kelingkungan. Kemudian, yang kita menghormati juga, berjalan-jalan aku moderator pada pagi hari ini. Dan, saya akan kemudian, saya akan kemudian, 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 hati-hati mahasiswa dan di lingkungan yang sangat kakak mandakan. Perkenankan, sebelum kakak memulai matri, kakak baca pantun. Kalau nggak baca pantun, nggak tanya. Ke Simpang 5, pergi jalan-jalan. Beri sisang, sama korena. Apa kabar, mahasiswa, alami dan pesan sekalian, selamat datang di kuliah umum. Hari minggu, ke Pacarno Jerman, berpegangan. kuliah umum untuk sharing kemudian pengalaman, sekaligus, menyambung silaturahim kepada teman-teman. Terima kasih. Jadi, untuk pembukaan dari saya, perkenangan, saya sudah disampaikan oleh Mas Darun, untuk saya. Angkatan kedua, itu angkatan 2000. Ini kelingkungan, dan alhamdulillah, saat ini, bekerja di Perusahaan Dara Hermenum BK Jakarta. Saya sudah semua pembukaan ini, kakak ingin menyampaikan materi tentang tantangan penyelenggaraan SPAM pada masa pandemi COVID-19. Next, tentang percayaan kami. Yang pertama, visi-visi perusahaan yang pertama adalah untuk termutusnya pembukaan sebagai perusahaan yang memberikan pelan-pelan kepada masyarakat secara-masyarakat, secara menyulur dan berkualitas yang berada secara kebiasaan secara total kualitas yang disini adalah memperlaksanakan pelayanan krim minum yang berkenambungan secara kualitas, kuantitas, dan pasmita. Guna mendukung pemerintah Provinsi dikait Jakarta sebagai konsepnya. Oke, next. Ini mungkin gambaran besar tentang perusahaan kami. Ini adalah area pelayanan Panggaya dan cakupan pelayanannya. Jadi, saat ini jumlah pelanggan Panggaya adalah Rp877.583 pelanggan. Ini mungkin perusahaan paling banyak atau paling besar di seluruh Indonesia. Kemudian, kapasitas pengolahan kami adalah Rp20.133 liter perusahaan. Ini juga beberapa kapasitas di seluruh Indonesia. Tanggupan kami masih 60%, 62% tepatnya. Jadi, ada beberapa area yang masih belum kita layani, terutama di area-area yang di ujung, kemudian yang kedua, area-area yang berairan tanahnya cukup bagus, sehingga kompetisi minumnya itu agak sulit untuk memasukkan air tersebut tertawaan di wilayah selatan. Jadi, tantangan kami masih ada setempat puluh pesan untuk melayani hari-hari di DKI Jakarta. Oke, next. Oke, kita bicara kondisi pandemi COVID-19. Jadi, kalau kita menurut, kita amati potensi penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Kami adalah salah satunya di lokasi kontak antar megawai. Ini sangat potensi, sangat tinggi sekali, karena mengingat DKI Jakarta di hari yang meningkat jumlah yang terkena dampak COVID-19. Termasuk Zenia Merah. Dan saat ini, profesi dari DKI Jakarta, di perusahaan kami, melakukan from home sampai saat ini. Jadi, potensi konten terpegai yang pertama adalah melalui adfansi DKI. Kemudian, kompetensi penggunaan DKI untuk pagi dan sore untuk masuk dan pulang kerja. Kemudian, yang keselanjutnya adalah melakukan distribusi bagian pada saat kita minta sama-sama yang sebagainya adalah penebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Kemudian, yang ketiga adalah penggunaan fasilitas kantor bersama. Fasilitas toilet, kemudian alat-alat lain-lainnya, sehingga menyebabkan potensi untuk penyebaran virus fasilitas. Kemudian, yang kecil bagiannya adalah adanya rapat-rapat yang secara manufa dan secara tamukat. Ini juga merupakan potensi dengan pertemuan-pertemuan, tempat duduk yang berada di lapat dan sebagainya. Itu menjadikan potensi-potensi tersebut. Itu di sisi konten tersebut. Sebenarnya dari konteks dengan peranggan. Memang hubungan bisnis kita antara perusahaan dan pelanggan itu tidak lepas. Yaitu pada saat meter reading atau pembasan meter, kemudian pada saat healing atau penagihan tagian, mantar surat, dan sebagainya. Kemudian pada saat pembayaran pekening, sehingga bagi masyarakat yang tidak melakukan pembayaran secara online, dan datangi kantor kami dan kantor KHP, buat pelanggan, ada potensi untuk penyebaran COVID-19. Kemudian pemasangan sambungan baru untuk pembayaran bagi pelanggan-pelanggan baru. Kemudian ada pemutusan sambungan dan perbaikan pekerjaan. Ini adalah potensi potensi penyebaran kemudian dengan kontrak dengan kontrak karena kita dalam pelaksanaan pekerjaan pekerjaan baik untuk pekerjaan diproduksi maupun di pekerjaan bangunan lainnya, itu kita mengundangkan kontrak kontrak ketiga pada saat pelaksanaan KHP. Itu adalah potensi potensi penyebaran berdasarkan dengan kontrak kemudian selanjutnya adalah melalui distribusi dan produksi untuk kemudian klorinasi namun saat ini belum ada temuan untuk penelitian bagaimana efek dari klorinasi bisa menurut 100% virus dari COVID-19 namun dalam webinar pertansi pada tanggal 15 bulan dari Pak Iqbal dari Khusus menyampaikan bahwa WHO saat ini mengandungkan ataupun merekomendasikan penggunaan air yang berklorinasi dan keberadaan COVID-19 berdeteksi dalam sistem menyenangkan minum dan perasaan bukti saat ini resiko terhadap petong ini adalah pembanda jadi dari WHO tahun 2020 kemudian dari US juga merekomendasikan agar penutup terus menggunakan air minum dan peran air seperti biasa jadi air klorinasi ini sangat membantu sekali untuk terhadap membunuh virus-virus termasuk virus COVID-19 kemudian kontenasi di arah yang tekanannya air-in-air terjadi kebacaran jadi dari air yang keluar itu menyebabkan adanya potensi yang cukup rendah terhadap penyebahan COVID-19 berikut operasional pada saat pandemi COVID-19 jadi bisnis proses ini adalah dari air baku kemudian dari air baku kita olah melalui water treatment plan atau diproduksi kemudian dari produksi kita distribusikan ke pelanggan melalui jaringan perbentukan kemudian selanjutnya dilakukan pembacaan metode dan penagihan atau building collection atau metode reading selanjutnya dengan pembayaran rekening dari pelanggan ke pemdayaan ataupun collection jadi kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan kami yang pertama adalah dari kantor pusat atau kantor operasional adalah yang pertama kita melakukan kerja dari rumah supportnya adalah work from home kecuali ada pengecualian beberapa yang memang tidak bisa bekerja dari rumah yaitu salah satu adalah operator instalasi kemudian laboratorium kemudian diprojek kemudian pelayanan mobil TNI kemudian juga ada tiket divisi jadi supportnya adalah kita bekerja dari rumah yang tidak berkepentingan terhadap pekerjaan secara langsung yang tidak bisa yang bisa dilakukan di rumah maka pekerjaan adalah bekerja di rumah itu adalah kebijakan supportnya kami kemudian melakukan absensi secara online kebetulan kita menggunakan aplikasi GRIG untuk aplikasi HRD jadi karyawan diwajibkan untuk melakukan absensi secara online menggunakan aplikasi di situ bisa ketahuan yang masuk serta lokasinya jadi ketahuan kalau yang tidak di rumah bisa diberikan peringatan atau meneguran dari pihak HRD pada saat berkomun kemudian dia jalan-jalan maka akan ketahuan dari lokasi tersebut kemudian yang selanjutnya adalah setiap hari adalah karyawan melakukan monitoring kesehatan secara rian kondisinya mereka dilaporkan apakah ada bijak batu demam dan seterusnya sehingga memonitor kondisi kesehatan masing-masing karyawan kemudian yang ketiga yang selanjutnya yang keempat mengoptimalkan CNDE ataupun tata tata maskadina elektronik dan dokumen manajemen sistem yang kita menggunakan pakai Al-Fresco dan CNDE sehingga pada saat pengiriman tugas-tugas dari pimpinan ataupun dari penyak dan laporan dari staff itu bisa bersalurkan ataupun melaporkan secara cepat secara singkat walaupun itu dikejarkan dari rumah kemudian rapat virtual di aplikasi online kita sudah menyediakan aplikasi isu meeting dengan lima user yang secara mengikutinya dan bisa memakainya kepada para pihak divisi-divisi yang akan menggunakan aplikasi sebut sehingga diharapkan pertemuan-pertemuan manual itu bisa dikurangi dan dapat dihindarkan sehingga untuk penyebaran virus COVID-19 itu dapat dikurangi kemudian yang tidak kalah penting yang terakhir adalah implementasi protokol COVID-19 jadi pada saat diharuskan untuk berangkat ke kantor maka dilakukan protokol COVID-19 yang pertama adalah melakukan suhu tubuh pengukuran suhu tubuh jadi apabila suhu tubuh melebihi batasan ditentukan maka karena tidak diizinkan untuk masjid ruang kantor kemudian wajib menggunakan masker kemudian menggunakan hand sanitation kemudian melakukan physical distancing jadi kantor kita juga dibatasi maksimum 50% kemudian dari sisi proyek proyek tetap dilanjutkan tapi harus memenuhi kaedah protokol COVID-19 kemudian menggunakan sistem tender online kita sudah menggunakan aplikasi ekrob bersama dengan vendorisa sehingga semua proses pengadaan parian jasa dapat dilakukan secara online atau secara elektronik procurement kemudian implementasi supervisi protokol COVID-19 jadi setiap kontrak diwajibkan menyediakan untuk kuruan klinis bagi para kerja kerjanya karena ini adalah rekomendasi dari pihak baik dari Pemprov DG Jakarta untuk dapat melanjutkan pekerjaan proyek-proyek langsung kemudian hubungan dengan pesis mas setempat apabila terjadi karawin yang sakit kemudian melengkapi dengan alat perlindungan dirat atau APD secara lengkap helm peruntangan masker dan sebagainya kemudian menghindari kerumunan ataupun pemakaian alat bersama helm yang masing-masing tidak boleh dilakukan yang lain dan sebagainya kemudian dari fasilitas produksi dan distribusi kita memproduksi dan distribusi secara normal dengan fokus minimal dan bekerja setemtif sementara kita shift-nya itu kita yang mulai tiga shift untuk mengeliminasi berangkat ke kantornya maka shift-nya dikankin jadi dua shift jadi hanya 12 jam berjam hanya ada shift-nya dan shift-nya sebelumnya kita bekerja dengan kemudian untuk optimalisasi ataupun optimalisasi beberapa produk dan distribusi misal untuk pembacaan metode kita sudah menggunakan online sementara pencatatan berita secara manual kita tunda ataupun kita alihkan dengan pembacaan secara elektronik kemudian yang tidak kalah penting adalah pada saat di basis melakukan implementasi pengurangan suhu pengurangan masker kemudian pengurangan hand sanitizer dan seterusnya kemudian dari sisi pelayanan pelanggan yang normalnya dicatat setiap bulan sekali maka untuk pembacaan metode dilakukan kombinasi bisa dilakukan pencatatan oleh petugas maupun dengan pembacaan mandiri jadi pelanggan dapat melakukan metode masing-masing kepada layanan SMS maupun call center dari kami kemudian apabila tidak dilakukan dua hal ini maka opsi yang ketiga adalah dalam melakukan taksasi ataupun perserahan dengan pemakaian digaburan rata-rata terakhir itu yang dilakukan dari sisi pelayanan pelanggan kemudian selanjutnya dengan optimasi penagihan dengan pembayaran sistem online jadi kantor KHP kita adalah sementara ditutup pembayaran manual tidak dilakukan selanjutnya para pelanggan diminta atau mendihimbau untuk melakukan pembayaran secara online banking domaret di bank maupun di kantor post yang sudah disediakan atau sudah bergerak dengan GDAN selanjutnya penutupan kantor layanan pelanggan tadi sudah disampaikan masih tutup selama pandemi covid kemudian yang terakhir adalah dari pelayanan pengen yang melantasi protokol covid-19 berikut kontribusi pembayaran untuk menjaga penyebaran covid-19 jadi saat ini pam jaya sudah melakukan pemasangan dan pembangunan fasilitas tempat cuci tangan di seluruh wilayah di kaya Jakarta total yang sudah kami terpaksa adalah 170 unit yang tersebar dari seluruh area baik di jalan protokol di kantor pelayanan publik permukiman masyarakat penghasilan rendah atau NPR di rumah sakit dan berkismas maupun di stasium-stasium seperti Transjakarta LHT dan MRT next berikut tantangan saat pandemi untuk menjaga pelayanan air bitum di DKI Jakarta yang pertama jelas pendapatan kita turun karena kenapa? karena banyak kantor-kantor di hotel ataupun pusat bisnis yang ada di Jakarta itu tutup ataupun mengurangi jumlah pelayanan mereka sehingga otomatis pemakaian konsumsi air di pusat bisnis ataupun ke-ekon itu jadi penurunan yang disini maka selanjutnya yang kita lakukan adalah switching konsumsi konsumsi dari konsumsi komersial ke konsumsi rumah tangga rumah tangga justru terjadi peningkatan tapi dari sisi pendapatan kami mengalami penurunan karena yang tarifnya mensubsidi pemakaiannya berkurang sedangkan tarif yang disubsidi pemakaiannya meningkat kemudian tanda yang selanjutnya adalah program relaksasi yaitu kami melakukan penghapusan denda dan penundaan pemutusan sambungan pelanggan apabila terjadi penunggakan sebagai social safety net itu pun dari pemerintah sosial kemudian yang ketiga tanda yang selanjutnya adalah memastikan hantai pasok kami tetap terjamin baik dari fisik ban kimia dari material pertifaan dan sebagainya kemudian yang keempat memastikan akses air minum atau air bersih yang aman untuk mencuci tangan karena meningkat peningkatan yang cukup signifikan di rumah tangga sosial dan rumah tangga sederhana dan rumah tangga meningkat dan kita juga punya kejuban untuk mendistributikan ataupun mengirimkan air di wastafel-wastafel yang sudah kita pasang yang ada di 170 lokasi di dekat Jakarta jadi kalau kita melihat disini terjadi ada golongan berdasarkan golongan yang satu sampai golongan lima ini justru terjadi penurunan di area-area yang potensial area-area yang di ekon kita menyebutnya area-area yang mensuksi digital terjadi penurunan pemakaian sedangkan di area-area sosial ataupun area yang disuksi jadi peningkatan pemakaian oke next nah dampak atau aftermath peluang untuk berkembang yang pertama kita membentuk bisnis plan bisnis continuous plan baik dari sisi proses dari sisi leadership maupun dari tools kemudian kita mengharapkan stimulus kepada water sector terutama untuk pajak kemudian untuk tarif air baku dan untuk PSO ataupun untuk TV kemudian untuk otomatisasi water utility baik dari sisi produksi distribusi maupun metering untuk produksi beberapa alat sudah kita menggunakan otomatisasi sebagai contoh untuk penggunaan motor meter menggunakan sistem panel PLC kemudian sistem monitoring online hampir sebagian sudah melakukan otomatisasi dan di distribusi kita juga seberapa ada meter yang sudah kita talok yang sudah kita pasang secara otomatisasi tapi memang sebagian besar masih menggunakan manual kemudian dari sisi metering-metering untuk UMB atau V-account kita sudah bisa monitoring secara online tapi untuk metering-metering pelanggan masih menggunakan manual kemudian kebijakan selesai itu yang pertama untuk prioritas kebutuhan pokok sehari-hari yaitu adalah untuk penyediaan air baku karena bagaimana juga pandaya adalah sebagai BUMB yang mengusahkan air termasuk mendapatkan prioritas dalam penyediaan air baku oleh kementerian kemudian adanya supply demand matching jadi kita berharap adanya peningkatan konsumsi atau merubungan air kita mendapatkan sumber air baku yang baru ini selain tugas dari pemerintah provinsi DKI juga menjadi kewajiban pemerintah pusat untuk menyediakan sumber air baku kemudian melakukan implementasi teknologi yang lebih canggih kita berharap ada teknologi teman-teman temuan kekurangan yang lebih high-tech untuk teknologi air minum karena mengingat dari dulu sampai sekarang peningkatannya cukup lambat sehingga berharap ada teman-teman yang bisa pengolahan yang lebih baik oke next oke itu mungkin sekilas sharing tentang tantangan tantangan dalam penyediaan penyediaan air minum dalam rangka adanya pandemi COVID-19 terima kasih kepada Mas Darun selanjutnya mungkin bisa langsung tanya jawab atau mungkin dilanjutkan selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh makasih Mas Hatta sama-sama iya Mas ini mungkin kita masih punya waktu sebelum lanjut ke apa ya ke pembicara kita yang berikutnya jadi mungkin saya juga ada mau tanya sih Mas sebenarnya sama Mas mumpung ketemu sama Mas Hatta nih di Google Meets jadi pengen tanya-tanya juga sharing sama diskusi lah sama Mas Hatta mungkin bisa bermanfaat juga Mas buat adik-adik kita nantinya Mas ya sebelumnya saya mau ngingetin juga untuk seluruh apa ya peserta yang hadir jika mau tanya bisa langsung ke kolom komen ya jadi udah ada formatnya dari teman-teman Hymtel sudah menyediakan formatnya tinggal nanti bisa ditulis aja langsung di kolom komen ya Mas untuk pertanyaannya Mas jadi kan ini kan terkait dengan COVID kan berarti kita kebijakan perusahaan itu melakukan apa ya pengurangan jumlah pekerja ya Mas ya di kantor Pak kalau pekerjanya tetap Pak ya pekerja di kantornya berkurang ya jangan Pak Mas saya masih muda ya Mas panggil Mas aja ada PHK berarti enggak maksud saya bukan PHK sih maksud saya itu jumlah orang yang masuk ke kantor akan dikurangi ya Mas karena kan tadi Mas sampaikan juga ada perubahan jam shift dari 8 jam ya dari 3 shift per hari jadi 2 shift ya Mas ya itu gimana Mas mekanismenya karena kan kalau yang saya lihat kan Pemjaya ini kan pasti akan banyak kegiatan di lapangan juga ya Mas maksudnya kita bekerja masih harus terjun ke lapangan nah ketika pengurangan jumlah orang yang masuk ke dalam kantor itu mempengaruhi secara operasional enggak Mas itu yang pertama Mas sama yang kedua saya tertarik Mas dengan aftermathnya jadi setelah COVID-19 ini kita bisa belajar apa area improve kita apa kita mau nge-improve apa ya Mas nah disini kan saya lihat Mas Kata menyampaikan bahwa kita dalam tanda kutip harus bisa meng-upgrade peralatan kita teknologi kita supaya lebih baik gitu ya Mas ya nah itu saya ini mencoba ini sih Mas diskusi aja Mas jadi ketika kita meng-upgrade teknologi kan otomatis jumlah pekerja akan berkurang Mas nah saya ingin meng-apa ya kira-kira tantangan ke depan itu seperti apa Mas karena kan adik-adik kita kan ini kan juga nantinya akan berkarya juga Mas mungkin ada yang berkarya juga di tempat Mas di Pemjaya nah itu kan ketika teknologi semakin maju otomatis kan kita berusaha untuk mengurangi interaksi dari manusianya nah itu bagaimana Mas Mas kata melihat ya Mas baik terima kasih Mas Jarun ini ada pertanyaan dari Mas Jarun sama dari Mas di Mas Diachi ya ini nanti saya jatuh yang pertama dari Mas Jarun dulu karena yang secara langsung nih live ya Mas Jarun memang kalau ya pada saat kakak saya training di Australia waktu tahun 2012 ya tepatnya itu kakak sempat kaget juga karena Pak ada suatu pengolahan instalasi itu karyawan hanya dua orang barangkan untuk mengolah pelayanan water treatment plan instalasi pengolahan air minum hanya ada dua orang kenapa bisa karena semuanya teknologinya adalah otomatisasi jadi semuanya hanya memonitor di namanya mimik ya untuk memonitor monitoring control system jadi mereka bisa memonitor dari air baku dari WTP sampai dari output di instalasinya kebutuhan kemikalnya dan sebagainya itu semua sudah dilaksanakan secara online kemudian saya nanya waktu itu bagaimana apabila ada trouble ketika ada trouble barulah di central maintenance itu bekerja di lapangan tapi untuk kondisi normalnya adalah bekerja hanya cuma dua orang jadi satu orang di takut stand-by kalau ada mohon maaf ada pingsan sakit jadi satunya untuk meng-cover jadi prinsipnya hanya ada dua orang untuk mengolah instalasi sebesar itu bagaimana komparasi dengan WTP kita memang di Indonesia ini cukup inilah bekerja dengan paket karya ya banyak orang karena memperkerjakan kita juga sebenarnya sudah sangat lebih otomatisasi cuma kita kombinasikan dengan teknologi manual karena bagaimana juga mungkin kesiapan kita secara full otomatisasi itu belum 100% sepenuhnya karena apa tadi kita mempertimbangkan bagaimana nasib karyawan-karyawan yang lainnya ketika kita melakukan total 100% otomatisasi di instalasi seperti itu jadi kita mengkombinasikan antara otomatisasi dengan SDM yang seminimal mungkin pak jadi SDM kita itu kita tidak pada karya seperti zaman dahulu jadi zaman dahulu itu mungkin semua yang manual jadi karyawan mungkin satu shift bisa 15 orang karena mungkin satu shift hanya mungkin butuh 4-5 orang tenaga operator tenaga lab kemudian tenaga lab operator sama tenaga mekanical CM apabila ada kerusakan standby seperti itu jadi mungkin tidak perubahannya seperti zaman dahulu tapi kita tidak bisa menghilangkan secara keseluruhan 100% SDM-SDM yang tadi yang harusnya bisa dikerjakan oleh alat seperti alat itu bisa dikerjakan dengan sistem otomatisasi tapi kita masih menggunakan sistem semi-manual walaupun kita alatnya sudah canggih tapi kita tetap butuh membutuhkan sumber daya manusia jadi kombinasi ini yang kita bekerja secara bijak lah SDM secara dilapakan kita kurangin tapi kita masih memberdayakan SDM-SDM untuk melakukan pengolahan ototipan plan seperti itu mungkin mas Darun ya jadi tidak full 100% pak otomatisasi ini jadi kita tetap insya Allah lulusan alami dan lingkungan tetap masih habis berkarir di dunia perair minuman seperti itu jadi sebagai gambaran di kami di Pambuaya itu kebetulan di kami di Pambuaya sekarang kita itu ada kita total 2.500 karyawan yang di Pambuaya maupun yang diperbantukan di mitra swasta tapi di kantor pusat sekitar 300 dan ada alumni dari Tendek Lingon itu ada 3 pak jadi ya 1% lah alhamdulillah dari saya 2000 mungkin ada 21 dan 2002 mungkin selanjutnya generasi-generasi selanjutnya dari ADD bisa berkepung di Pambuaya kemudian itu mungkin mas Darun ya jawaban singkat barangkali bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh mas Darun iya mas makasih mas berarti apa ya kita gak perlu pesimis kali ya mas ya karena peluang ke depan pun ketika covid-19 ini sudah berlalu pun kesempatan ADAD kita dari lulusan teknik lingkungan tetap punya peluang yang besar ya mas ya di dunia kerja nantinya sangat terbuka sekali jadi memang kalau di air minum di PDAM itu adalah core bisnisnya adalah dari teknik lingkungan itu adalah mayoritas teman-teman yang di mitra swastu itu dari alhamdulillah teknik lingkungan itu banyak saya misalnya gak bisa ngitung lebih dari 20 akhirnya yang di mitra kami di palitia itu ada kepala instalasi di di landak ya kemudian ada apalagi yang Agus kemudian ada Mas Mbak Astri yang 99 juga ada jadi beberapa saya yang Mbak Nelian malah saya gak hafal itu ada mungkin 20 kalau ini teknik lingkungan yang di mitra kami iya iya mas berarti gak perlu berkecil hati lah ya mas ya laupun nantinya akan banyak perubahan karena kita harus otomisasi teknologi masuk karena kita apa ya belajar dari kondisi covid ini kan semuanya serba menurun ya mas ya tadi Mas juga sampaikan apa ya secara pemasukan juga menurun ya mas ya betul betul secara volume mungkin turunnya sedikit tapi lumayan iya sekarang posisi sudah WFO atau masih WFA mas saya masih WFA oh masih WFA ya iya iya minggu depan misalnya ada kebijakan 50% jadi mungkin hanya 50% jadi mungkin 2 hari masuk 2 hari libur gitu oke makasih mas hata untuk penjelasan mas ya jadi gini mas hata mungkin nanti tanya jawabnya kita di sesi belakang aja mas jadi biar nanti sekalian seluruh pembicara yang sudah menyampaikan baru kita masuk ke sesi tanya jawab biasanya sesi tanya jawabnya ini lebih seru biasanya mas oke terima kasih mas ya makasih juga mas hata ya baik boleh kasih plus dong ini kok gak ada suaranya kayaknya ngomongnya cuma sama mas hata sama mas bima aja nih yang lainnya ada 64 oke ya makasih mas hata untuk pemaparan materinya dan sharing knowledge-nya ya mas ya untuk selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke pembicara kita yang kedua tadi sudah diingatkan panitia juga untuk apa mas on time ya mas ya jangan sampai ngaret acaranya tapi karena memang diskusinya cukup menarik jadi gak apa-apa lah ya lewat-lewat dikit waktunya oke selanjutnya kita masuk ke pembicara kita yang kedua ini ada mbak Retno Suryani sebelumnya mau nipis saya pembicaraan dari mbak Retno mbak Retno saat ini bekerja di PT Sukovindo Persero Cabang Semarang sebagai ekoframework di bidang inspeksi dan pengujian kemudian itu ada nomor HP-nya beliau juga nanti bisa langsung kontak-kontakan dengan mbak Retno kalau mau ada tanya-tanya lagi kemudian formalnya boleh di next ya dengan formalnya S.O. Perlindungan Persekasi Kemengero angkatan 2017 sampai 2016 kemudian pendidikan informalnya juga cukup banyak yang pertama adalah online training introduction ISO 14 064 kemudian ada air asam tambang oleh Sukovindo tahun 2000 kemudian ada social return on investment itu oleh SIEI tahun 2019 kemudian selanjutnya ini pengalaman trainernya ini juga sudah cukup banyak yang pertama adalah online public training strategy memenangkan proper hijau emas tahun 2020 kemudian online in-house training untuk PT Pertamina Persero Mor 4 dan PT Pertamina Persero kemudian ada field terminal Cikampek PT Pertamina Persero ini integrated terminal Palembang tahun 2020 kemudian bisa di next slide pengalaman proyek konsultasi lingkungan dan CSR itu dari tahun 2017 sebagai tim leader pemetaan sosial dan survei IKM untuk PT Pertamina Persero kemudian tim leader pendampingan CSR dan pelaksanaan program perlindungan kanekaragaman Hayati untuk PT Pertamina Persero ini DPPU Adi Sumarmo tahun 2020 kemudian ini kalau saya lihat banyak sebagai tim leader dalam pendampingan proper kemudian pemetaan sosial survei IKM ya Mbak iya betul Mas Arun oke lanjut dulu apa selanjutnya tim leader pendampingan proper juga sudah banyak beliau lakukan kemudian next ya ini juga tim leader verifikasi data proper untuk PT Pertamina TBBM Kertapati Talembang tahun 2019 kemudian tahun 2018 juga TBBM Kertapati Talembang kemudian tim leader pendampingan proper PT Sahabat Mewah dan Makmur tahun 2018 kemudian selanjutnya pengolahan limba domestik kawasan pesisir dengan subsurface constructed wetland menggunakan tanaman jatropa purkas L dipublikasikan di jurnalis sains teknologi dan lingkungan volume 8 nomor 2 ISSN 2502 619 penelitian dinamai didanai Kementeristek melalui PKMP tahun 2016 ini beliau juga banyak melakukan tulisan ilmiah ya ini banyak betul oke selanjutnya ya langsung saja mungkin kita masuk ke materi kita yang kedua mungkin saya kasih waktu sekitar 30 menit ya Mbak Retno jadi nanti kita di akhir ada sesi tanya jawab oke untuk waktu dan tempat kami silakan kepada Mbak Retno baik terima kasih Mas Darun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang yang saya hormati Mas Dimas Tiaji dari dosen teknik lingkungan sekaligus alumni teknik lingkungan juga kepada moderator Mas Darun selamat siang apa kabar Mas kemudian juga kepada Mas Hatta dan Mas Andika mungkin dari Mas-mas pembicara yang lain juga Mas moderator ini saya yang paling muda ketiganya adalah kakak tingkat saya semua mungkin dengan Mas Hatta juga jauh di atas saya selisih masa kuliahnya terima kasih kepada teman-teman Panitia sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sedikit berbagi ya terkait dengan pekerjaan saya di tengah masa pandemi seperti ini nanti mungkin saya juga akan sedikit banyak bercerita ada peluang-peluang apa saja yang mungkin teman-teman bisa ambil ketika nanti ingin berkarir seperti saya di Sukovindo karena memang kalau di Sukovindo untuk lulusan teknik lingkungan ada banyak hal yang bisa kita kerjakan bisa next sebelum masuk ke materi terkait dengan pola pekerja di masa pandemi saya ingin menjelaskan sedikit terkait Sukovindo karena saya rasa banyak sekali teman-teman yang mengikuti webinar kali ini kurang mengenal Sukovindo atau hanya sebatas mengenal bahwa Sukovindo hanya untuk uji laboratorium atau auditor SMK3 ISO 14001 atau ISO MUTU nah ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut terkait Sukovindo dan nanti ada peluang-peluang karir yang mungkin bisa teman-teman perhatikan ya barangkali nanti berminat ke sana ada kesempatan itu juga sebuah pilihan yang baik karena Sukovindo adalah BUMN juga next nah Sukovindo BUMN inspeksi pertama di Indonesia berdiri setiap tahun 1956 untuk sahamnya 95% milik pemerintah Indonesia sementara yang 5% itu milik SJS ya itu inspeksi dari Swiss next kemudian ini adalah kelompok jasa Sukovindo secara umum ada inspeksi dan audit misalnya untuk teman-teman alumni ya di perusahaannya ada inspeksi K3 audit ISO MUTU dan lain sebagainya biasa dengan Sukovindo kemudian pengujian laboratorium termasuk di dalamnya laboratorium lingkungan kemudian sertifikasi sertifikasi SNI sertifikasi ISO sertifikasi green building green port yang terbaru yang kita lakukan dan akan menambah ke sertifikasi ekolebel kemudian ada pelatihan berbagai macam pelatihan kalau yang saya tekuni sendiri terkait pelatihan proper pelatihan CSR dan pelatihan lingkungan lainnya dan yang terakhir ada konsultasi konsultasi ini ada konsultasi terkait dengan bidang mutu lingkungan K3 maupun produktivitas dan konsultasi lain yang sifatnya lebih general next nah ini adalah sektor jasa Sukovindo jadi Sukovindo sektor jasanya cukup luas ada dari yang mineral batubara kemudian migas dan AIPT energi baru terbarukan kemudian terkait dengan pemerintahan industri disitu ada sertifikasi K3 kemudian sertifikasi pengendalian kebakaran dan lain sebagainya pengujian laboratorium ini adalah laboratorium lingkungan laboratorium batubara laboratorium mineral laboratorium makanan dan lain sebagainya pusatnya ada di laboratorium Cibitung kemudian komoditi solusi dan perdagangan ini terkait dengan ekspor-impor kemudian terkait dengan pergudangan sertifikasi kemudian terkait dengan pengendalian rayap atau fumigasi dan yang terakhir adalah sertifikasi dan eco-framework nah untuk teman-teman teknik lingkungan biasanya kalau berkari di Sukovindo akan berada di bawah naungan SBU sertifikasi dan eco-framework atau CERCO next nah ini Sukovindo di Indonesia terdiri 28 cabang 32 unit pelayanan dan 57 laboratorium dengan kantor pusatnya ada di Jakarta nah untuk saya sendiri saat ini berada di bawah eco-framework kom3 untuk cabang Semarang next nah ini mungkin yang menarik ya kepada teman-teman yang mungkin belum lulus atau masih mencari pekerjaan jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa Sukovindo secara lebih dekat ternyata bukan hanya itu-itu saja jasanya bahkan sangat luas dan sangat kompleks nah ini untuk saya potret dari sisi peluang kari dari lulusan teknik lingkungan gitu ya untuk konsultan itu ada konsultan proper ya bisa seperti saya konsultan penyusun dokumen lingkungan dan monitoring lingkungan itu amdal ada beberapa alumni yang passion di sini ya ada Mas Bayu di Sukovindo Palembang kemudian Mbak Dini 2019 itu ada di Sukovindo Semarang satu kantor dengan saya kemudian konsultan life cycle assessment ya LCA ini kita tahu bahwa ke depan LCA di Indonesia akan akan booming gitu ya kalau teman-teman belajar techber belajar apa namanya sistem management lingkungan ya paling tidak dapat kulitnya lah untuk life cycle assessment dan ini ternyata sedang dibutuhkan bukan oleh Sukovindo tapi juga HSE-HSE lain terutama yang peserta proper juga seharusnya bisa memahami life cycle assessment kemudian kami ada jasa baru yaitu konsultan air asam tambang jadi Sukovindo ini mengembangkan jasa konsultasi termasuk di dalam melaksanakan pengelolaan air asam tambang bagi industri-industri batu bara nah untuk tahun ini kami ada kontrak pekerjaan dengan perusahaan berau jadi Sukovindo melakukan kajian analisis air limbahnya termasuk juga mengoperasionalkan pengelolaan air asam tambangnya dan ini sangat relevan lah dengan teman-teman di teknik lingkungan kemudian nomor 5 itu juga jasa baru kita konsultan IPAL sparing jadi mungkin juga sharing informasi bahwa saat ini dia ke depan ada beberapa industri yang nanti di dalam pengelolaan air limbahnya itu diwajibkan menggunakan teknologi sparing apa itu sparing? sparing itulah monitoring air limbah yang dilakukan secara otomatis selama 24 jam jadi menggunakan sensor dan datanya akan langsung terekor di KLHK nah nanti yang terukur adalah parameter-parameter utama gitu ya seperti PH COD BUD dan lain sebagainya sektor industri yang menjadi sasaran dari regulasi sparing ini contohnya tambang kemudian tekstil kemudian kawasan industri kemudian pulp and paper kemudian ada pupuk dan lain sebagainya kalau untuk migas itu dari refinery ya kalau untuk distribusi tidak terkena kebijakan ini nah bagaimana perusahaan bisa mengimplementasikan sparing dengan aman ya saya sampaikan aman artinya kalau sudah melampaui batas baku mutu ya sekitar 3 kali itu akan harus mendapatkan teguran oleh KLHK dan itu real time per jam terpantau di database KLHK nah untuk bisa mewujudkan itu perusahaan-perusahaan membutuhkan HSE-HSE yang handal termasuk konsultan-konsultan IPAL yang sesuai jadi Sukovindo sebagai vendor penyedia alatnya juga menyediakan jasa konsultansinya dan itulah kebutuhan terkait personel yang memiliki kemampuan di perencanaan air limbah evaluasi desain dan lain sebagainya itu sangat penting dibutuhkan oleh Sukovindo kemudian ada konsultan CSR ya konsultan CSR ini tadi mungkin sudah dibacakan juga di beberapa CV saya ya ada pametan sosial ada kemudian melaksanakan CSR perusahaan dan lain sebagainya mungkin tidak terlalu terkait jika kita kaitkan dengan teknik lingkungan secara langsung namun kita tahu bahwa ketika kita bicara CSR di perusahaan besar larinya adalah ke proper dan program-program CSR yang baik adalah program-program CSR yang memiliki dampak ke lingkungan artinya ada perbaikan perbaikan lingkungan yang dihasilkan dari program-program CSR tersebut kemudian ada konsultan DPPBB ini adalah terkait dengan limbah B3 jadi perusahaan yang memiliki bahan B3 pada satuan-satuan tertentu diwajibkan untuk membuat dokumen ini dan banyak perusahaan yang tidak mampu untuk melakukannya nah disinilah peran konsultan untuk bisa membantu perusahaan mengerjakan itu saya rasa disini juga peran teknik lingkungan juga cukup besar karena kita juga belajar terkait dengan pengelolaan limbah B3 dan yang terakhir yang ini saya juga masih belajar rutin setiap Senin sama Rabu malam terkait dengan online training itu kita berbicara risk assessment salah satunya outputnya adalah environmental risk assessment atau era harapannya ketika menyusun amdal tidak hanya amdal saja tapi juga bisa memetakan atau mengidentifikasi resiko-resiko lingkungan yang harus di di apa namanya diperhatikan itu untuk konsultan selain poin-poin yang saya sampaikan ini sebetulnya ketika kita menjadi seorang konsultan lingkungan di Sukovindo ada banyak hal yang bisa kita kerjakan karena ada seringkali ada permintaan-permintaan kajian yang sifatnya khusus dari klien misalnya kajian terkait pemintaan pencemaran kemudian kajian terkait bagaimana cerobong yang baik untuk pengendalian pencemaran udara kemudian kajian pengendalian kebisingan di suatu area artinya ketika teman-teman memiliki pengetahuan yang kuat memegang materi-materi yang kita pelajari di kuliah secara kuat di Sukovindo akan ada sangat banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan dan itu sangat relevan dengan materi-materi yang kita terima saat kuliah selain konsultan ini ada auditor dan verifikator auditor sistem manajemen lingkungan ESO 14001 itu juga ada alumni dari teknik lingkungan Mas Kapri di Sukovindo Pusat ini masih sangat jarang kemudian auditor lingkungan sesuai UU nomor 32 tahun 2009 kita tahu bahwa auditor lingkungan juga ke depan akan sangat dibutuhkan contoh kecil untuk peserta proper saja jika dia diwajibkan maka auditor lingkungannya akan ikut dikaji untuk memperlis sertifikasi auditor lingkungan juga effortnya juga lumayan dan apabila teman-teman memiliki kompetensi ini juga akan sangat luar biasa kebetulan juga dari Sukovindo ada bekerjasama dengan alumni teknik lingkungan yang sifatnya freelance terkait dengan auditor lingkungan dengan alumni undip itu membanggakan kemudian ini yang nomor 3 adalah sektor pekerjaan yang sedang kita mulai kerjakan yaitu green port dan green building jadi Sukovindo membuat skema bagaimana mensertifikasi sebuah pelabuhan itu ramah lingkungan jadi Sukovindo dan kementerian lingkungan hidup atau dengan perhubungan kalau tidak salah dengan kemaritiman juga membuat poin-poin bagaimana sebuah pelabuhan itu dikatakan green port nah tugas auditor adalah menilai apakah layak mendapatkan status green port atau tidak dan green building kita tahu bahwa green port dan green building ini juga nantinya akan dibutuhkan oleh teman-teman industri karena salah satu penilaian proper ke depan salah satunya terkait dengan itu kemudian yang nomor 4 dan 5 ini juga sedang kami kembangkan termasuk saya di dalam ini sebagai tim pengembang verifikator ekolabel dan verifikator garis rumah kaca jadi kalau dulu saya ingat kuliah teknologi bersih kita akan ingat ekolabel ketika sebuah produk itu dapat melakukan deklarasi bahwa produk saya ramah lingkungan nah di Sukovindo ini sedang mengembangkan bagaimana kami memverifikasi atau menyatakan layak tidaknya sebuah produk itu mendapatkan label ramah lingkungan ya termasuk deklarasi tipe 1 tipe 2 dan tipe 3 nanti kalau teman-teman mempelajari life cycle assessment akan paham ya perbedaan dari ketiga tipe tersebut kemudian ada verifikator gas rumah kaca jadi Sukovindo juga sedang mengembangkan ke arah sana ya karena isu ke depan kan akan ada perdagangan karbon pajak karbon dan lain sebagainya jadi isu-isu lingkungan di dunia bisnis saat ini lingkungan adalah resiko yang harus dimitigasi karena pemenuhan regulasinya akan sangat kompleks dan semakin terus berkembang tidak hanya amdal tidak hanya proper tapi nanti ada pajak karbon ada sparing ada DPP-BB dan lain sebagainya nah ini yang terakhir ada analis laboratori hukuman jadi tadi saya sampaikan bahwa salah satu sektor usaha Sukovindo adalah laboratorium nah teman-teman lulusan teknik lingkungan biasanya kalau masuk ke SBU laboratorium ya akan mengerjakan atau menganalisis limbah cair kemudian limbah padat kemudian air bersih dan lain sebagainya seperti ketika teman-teman mengikuti kuliah laboratorium lingkungan oke next nah ini konsultan lingkungan dan CSR ya jadi kalau konsultan secara umum artinya adalah tenaga profesional yang mampu memberikan masukan arahan dan rekomendasi terkait pengelolaan lingkungan dan CSR ya termasuk di dalamnya adalah pemenuhan regulasi atau peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah atau misalnya mereka ingin comply terhadap permintaan bayar mereka nah itu konsultan disitulah berperannya bagaimana membantu perusahaan bisa memenuhi kebutuhannya next kalau kita berbicara konsultan lingkungan dan CSR di Indonesia sebetulnya kan ada tiga aktor yang berperan BUMN itu ada Sukovindo dan Surveyor Indonesia meskipun Surveyor Indonesia sebatas pada amdal saja untuk jasa-jasa lingkungan yang lain masih tertinggal dengan Sukovindo kemudian swasta kita ada Enveronesia yang mungkin cukup familiar dan beberapa konsultan-konsultan swasta lainnya kemudian ada perguruan tinggi perguruan tinggi ini afiliasi ya misalnya ITS kemitraan LAPI ITB gitu ya kalau misalnya LPPM mengerjakan projek itu saya anggap sebagai konsultan yang berasal dari perguruan tinggi next nah apa yang dengan posisi saya sebagai seorang konsultan apa saja yang sudah saya lakukan saya mencoba menjelaskan sesuatu yang disampaikan panitia jadi kalau saya boleh cerita sebetulnya ketika saya masuk ke Sukovindo tahun 2017 itu sebagai seorang sales karena saya daftar MT Sukovindo pusat tidak lolos kemudian Sukovindo Semarang ada lowongan pekerjaan saat itu saya mendaftar sebagai sales account officer yang sebetulnya pekerjaannya jauh dari tim leader kemudian di tahun 2017 itu ketika saya masuk saya membawa ide bahwa Sukovindo harus bergerak di dalam proper dan CSR karena Sukovindo sudah memiliki jasa proper namun belum signifikan dan banyak hal yang masih keliru atau kurang apa ya kurang sesuai lah untuk penilaian proper berbekal saya sebagai seorang penilai proper gitu ya ada sertifikat penilai saya apply kebetulan memang diterima sebagai sales namun bersamaan dengan itu juga saya mencoba mengembangkan jasa baru di Sukovindo Semarang dan sampai hari ini dari satu jasa waktu itu hanya verifikasi proper kemudian sudah menjadi sekitar 10 sampai 11 jasa ya tadi kalau misalnya disampaikan ada kajian social return on investment ya itu juga isu baru jadi teman-teman nanti kalau belajar SROI itu atau bisa jadi ambil sertifikat kompetensi SROI itu bisa menilai CSR kita itu sebetulnya untungnya berapa rupiah gitu ya dengan modal CSR misalnya 100 juta sebetulnya keuntungan yang diterima atau manfaat yang diterima masyarakat itu berapa ratus jutanya apakah impas atau justru jangan-jangan program ini tidak bermanfaat gambarannya seperti itu nah dari 2017 itu sampai sekarang ada sekitar 11 jasa akhirnya dari sales ya dari waktu itu pekerja kontrak saya bisa menjadi pegawai tetap per awal tahun kemarin kemudian langsung fokus di environmental specialist atau konsultan dan langsung di team leader khusus untuk proper dan lain sebagainya dan memang kalau kita berbicara sukovindo untuk sektor konsultansi proper yang menjadi senternya adalah di Semarang karena di pusat maupun di cabang yang lain itu belum memiliki kompetensi ini jadi bayangkan ketika nanti sukovindo ingin mengembangkan jasa ini secara maksimal gitu ya akan membuka oprek begitu secara sih adalah peruang yang menjanjikan karena teman-teman teknik lingkuan ini banyakkan berhadapan dengan teman-teman ITS karena terbatas juga penilai hanya undip dan ITS nah ini terkait dengan jasa-jasa tadi yang saya lakukan ya satu menjadi trainer ya in-house training kemudian kadang public training juga next selain training ya kita juga melakukan konsultansi konsultansi itu bisa verifikasi bisa benchmarking bisa membantu menyusungkan dokumennya ini ada beberapa foto ya memang klien saya kebanyakan dari Pertamina next kemudian ini adalah bidang konsultasi yang saya tekuni karena passion karena minat bukan karena latar belakang pendidikan gitu ya jadi kalau saya boleh cerita dulu ketika di kampus gitu ya mungkin juga dengan Mas Bima juga sering juga kita menyusun proposal-proposal penelitian pengembangan masyarakat dan ternyata hari ini gitu ya apa yang saya tekuni di kampus membawa manfaat di dalam karir saya dengan model passion itu kemudian belajar secara otodidak saya bisa mengembangkan jasa konsultansi ini pendampingan CSR di Sukovindo Semarang yang kemudian mulai diikuti di Sukovindo-Sukovindo cabang yang lainnya next nah terkait dengan CSR jadi selain melakukan program gitu ya mendampingi perusahaan melakukan program konsultan CSR itu juga bisa menyusun dokumen-dokumen pemenuhan apa ya regulasi atau mungkin terkait dengan proper ya ada yang namanya pemetaan sosial pemetaan sosial itu kita memetakan potensi dan masalah masyarakat suatu desa apa sih program CSR yang cocok kalau kita mau berikan kepada desa ini apa sih kepada siapa program ini nanti harus bekerja sama dengan stakeholder yang mana apakah dengan kepala desa apakah dengan ketua bundes nah itu tugasnya ketika nanti mengerjakan pemetaan sosial kemudian survei IKM nah survei IKM ini kita mengukur seberapa puas ya masyarakat penerima program CSR terhadap program yang diberikan perusahaan dan yang terakhir ini isu yang baru ya kajian sosial return on investment ini jadi munculnya nanti seperti nilai ketika kita melakukan kajian kelayakan suatu proyek dengan satu rupiah itu berapa rupiah manfaat yang bisa diterima oleh masyarakat nah manfaat ini bukan hanya peningkatan ekonomi tapi bagaimana kita juga menguangkan misalnya peningkatan kerukunan masyarakat peningkatan kemandirian peningkatan rasa kepercaya diri itu nanti dihitung secara rupiah ini termasuk halal baru yang juga berhasil saya pelajari dan bisa saya kembangkan di Sukovindo next nah ini diminta juga ya oleh teman-teman panitia apa sih keunggulan ketika kita bekerja sebagai konsultan lingkungan mungkin dia menurut saya pribadi sih pekerjaan ini sangat dinamis dimana tahun ini misalnya kami sebagai seorang konsultan proper diminta untuk paham LCA misalnya tahun depan kami sudah harus paham seroi dan kalau jasa konsultansinya itu mau laku ya setidaknya berarti konsultan atau tenaga profesionalnya harus mampu mengimbangi permintaan pasar kemudian penuh tantangan yang ketiga dapat mengetahui teori seolah-olah implementasi di lapangan jadi dengan saya menjadi seorang konsultan ini banyak hal yang dulu di kampus saya pelajari begitu ya dari bapak dan ibu dosen realisasinya kemudian tantangan atau masalahnya mengapa sih mungkin memenuhi baku mutu air limbah itu susah begitu ya atau mengapa aware atau kepedulian perusahaan terhadap sampah non-B3 kalau B3 sudah lebih baik itu masih terbatas apa hambatannya apa sih sebetulnya menjadi masalahnya bagaimana pelaku usaha ini melihat regulasi bagaimana mereka melihat mengapa harus membuat dokumen andal dan lain sebagainya kita bisa mengetahui itu sekaligus masalah dan tantangannya di lapangan kemudian jaringan terrelasi yang luas betul saya akui bahwa dengan menjadi seorang konsultan gitu ya apalagi di Sukovindo jaringan terrelasi yang kemudian bertambah memang signifikan dari klien kemudian dari pemerintah daerah dan stakeholder lainnya kemudian jelas kalau seorang konsultan mengasah kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik karena kita dituntut untuk mampu meyakinkan stakeholder maupun pelanggan kita dengan rekomendasi maupun masukan dari kita next nah skill ya bagaimana kalau teman-teman ingin berkari yang sama setidaknya ya kemampuan teknisnya harus kuat gitu ya misalnya tadi ingin bagaimana kita bisa menjadi seorang konsultan air limbah ya berarti pengetahuan terkait air limbahnya juga harus kuat terkait desainnya misalnya mau menjadi konsultan di life cycle assessment berarti tidak hanya sekedar belajar teknologi bersih tapi juga mendalami di life cycle assessmentnya kemudian kemampuan berkomunikasi ya negosiasi presentasi kemudian karena tugas atau fungsi pokok seorang konsultan itu memberikan rekomendasi maka yang penting adalah bagaimana kita harus jeli melihat permasalahan yang dihadapi pelanggan atau tuntutan atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan sehingga kita bisa membantu pelanggan itu untuk memenuhinya yang keempat terasa keingintauan yang besar jadi karena sifatnya yang dinamis dan setiap tahun berganti isu-isu terkait dengan lingkungan maka seorang konsultan harus memiliki rasa keingintauan yang besar dan cepat belajar nah untuk CSR memang yang selalu saya tekankan adalah mereka yang bisa menjadi seorang konsultan CSR yang baik sebaiknya tertarik dengan dunia masyarakat senang terun ke masyarakat senang bertemu masyarakat senang bicara dengan masyarakat karena nanti pekerjaannya akan sedikit banyak survei ngobrol dan itu melibatkan masyarakat jadi kalau tidak suka tidak passion akan susah mungkin laporan akan bisa mengerjakan tapi dari hasilnya mungkin akan sedikit berbeda juga yang ingin saya sampaikan Sukovindo juga sampai hari ini dari tahun 2017 banyak mengajak teman-teman mahasiswa atau mungkin rekan-rekan alumni yang masih luang masih punya waktu untuk membantu karena memang harus saya akui di Sukovindo sumber daya untuk properi itu hanya saya dan Mbak Fatma angkatan 2014 lainnya kita selalu PTT proyek nah ini kesempatan bagi teman-teman semua nanti 2016 2017 2018 karena hampir setiap tahun saya akan selalu membuka rekrutmen untuk tahun ini ada sekitar 20 orang dari pintas angkatan dari angkatan saya 2012 ada 2013 ada 2014 sampai 2016 dan menurut saya ini adalah meskipun hanya bersifat proyek ini adalah suatu kesempatan belajar yang baik bagi teman-teman semua karena nanti setidaknya itu bisa menjadi hal yang diceritakan ketika nanti teman-teman interview atau melamar pekerjaan dan selain itu mungkin yang perlu saya sampaikan juga ketika teman-teman menjadi penilai proper yang yang saya rasakan sebagai user ketika saya menggunakan teman-teman yang menjadi penilai proper maka tidak hanya kuat di dalam melihat dokumen itu baik dan benar tapi bagaimana menyusun dokumen yang baik dan benar itu mungkin masih masih kurang gitu ya mungkin nanti bisa diperhatikan begitu ya HMTL ketika akan mengadakan pelatihan penilaian proper jadi bukan hanya sekedar bisa jawab oh kalau seperti ini salah seperti itu betul bukan tapi bagaimana ketika terjun ke perusahaan begitu ya kami tidak memiliki inventarisasi gas rumah kaca nah bagaimana menyusunnya bagaimana menghitungnya itu yang kadang skillnya masih masih kurang dari para lulusan kita dari bahkan yang sudah memiliki kompetensi sebagai penilai proper nah itu mungkin nanti saat di pelatihan bisa ditingkatkan skill seperti itu ya jadi bukan hanya sekedar bisa secara administratif tapi juga bisa secara teknis next nah ini permasalahan ya jadi memang betul pandemi ini menjadi hal yang besar gitu ya menjadi permasalahan yang besar bagi kami secara bisnis Sokovindo pendapatan pasti turun dari sisi operasional ya karena audit hampir semua dilakukan jarak jauh kemudian juga saat kemarin Jakarta melakukan PSBB juga kantor pusat itu tutup secara total bisa dibayangkan efeknya kemudian kalau pengurangan pegawai secara besar-besaran sih tidak namun ada beberapa teman-teman yang sifatnya kontrak itu tidak diperpanjang kemudian tidak ada penambahan pegawai ya ya rekrut kemudian ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan misalnya sertifikasi dan kegiatan audit-audit jarak jauh itu tidak bisa dilakukan kalau untuk saya sendiri di Semarang sebetulnya dampaknya justru bahwa load pekerjaan yang saya hadapi justru meningkat jauh lebih besar gitu ya bahkan saya harus menolak beberapa proyek karena memang sudah tidak bisa mengerjakan lagi dan dari sisi waktu dari sisi sumber daya sekalipun saya sudah merekrut teman-teman dari teknik lingkungan gitu ya nah karena satu kita tidak leluasa bertemu pelanggan untuk melakukan konsultasi tetap muka kemudian kalau kita proyeknya CSR juga kita terbatas untuk bisa bertemu dengan masyarakat untuk melakukan survei dan lain sebagainya selain itu permasalahan yang lain juga ada protokol-protokol yang dikeluarkan oleh direksi sehingga membuat aktivitas kita menjadi terbatas gitu ya karena kalau kita tahu juga dari kantor melakukan pengendalian penularan COVID ini juga begitu ketat dan ini berdampak pada aktivitas para pekerjanya nah bagaimana kita beradaptasi begitu ya terkait dengan permasalahan ini next nah pada bulan Maret gitu ya kami sempat dilarang tidak boleh melakukan pekerjaan yang sifatnya di lapangan saya ingat waktu itu dengan teman-teman juga dari teknik lingkungan ya alumni teknik lingkungan kami sedang melakukan social mapping di Cilacap ya di Maos itu seharusnya 14 hari baru 5 hari kami dijemput dan harus pulang harus menghentikan semua aktivitas kemudian menjalani karantina 14 hari di rumah kemudian pada saat itu Sukovindo dari pusat sampai ke cabang memberlakukan WFH jadi bukan WFH full kalau yang pusat full kalau yang cabang itu gantian jadi 50% masuk 50% WFH dan lain sebagainya namun karena pekerjaan saya dan tim lotnya juga sangat luar biasa termasuk yang paling banyak di cabang di Semarang sehingga WFH juga tidak berlaku bagi kami kami hanya WFH sekitar 2 minggu awal kemudian sejak bulan April sudah aktif sampai hari ini next ketika WFH tidak bisa dilakukan karena ketika WFH semua berarti Sukovindo akan tutup ketika tutup berarti tidak ada pendapatan yang masuk dan itu akan berbahaya bagi keberlangsungan bisnis artinya bagi pekerjaan-pekerjaan yang masih bisa dilakukan tetap dilakukan oleh perusahaan kami meskipun ada upaya mitigasi atau pengelolaan atau bentuk-bentuk adaptasi new normal yang diterapkan sehingga meskipun tidak 100% paling tidak tidak stop 100% sehingga tetap ada pendapatan yang masuk ke kantor nah ini contohnya adalah kita menggantikan semua online training tatap muka dengan online training jadi kalau biasanya saya melakukan in-house training itu dengan datang ke perusahaan-perusahaan itu sampai sebelum lebaran kemarin kami melakukannya dengan sistem online training salah satunya bahkan kemarin di bulan Mei saya melakukan online training yang sifatnya untuk donasi kelas kelas donasi jadi public training secara online kemudian uangnya itu didonasikan untuk korban yang terdampak COVID-19 next dan ini bukan hanya sekedar ketika kami menyelenggarakan tearing ketika kami sebagai pekerja juga menjadi peserta training pun juga program belajar itu dilakukan dengan sifatnya online atau telekonferensi kemudian konsultasi tetap muka yang seharusnya dilakukan secara langsung dengan visi di lokasi dilakukan dengan telekonferensi di kantor dengan protokol yang baik seperti meja berjarak kemudian ketentuan di dalam ruangan harus memakai masker dan lain sebagainya next kemudian ketika kewajiban berkunjung tidak bisa dihindari seperti saat ini saya berbicara dari tempat pelanggan saat ini saya sedang di Padang Lawas Utara mungkin teman-teman tahu di daerah Sumatera Utara ya karena memang tidak bisa dihindari lagi harus datang kemari gitu kan nah kami menerapkan protokol COVID-19 yang ketat seperti misalnya penggunaan masker kemudian kewajiban rapid test setelah pulang ke Semarang juga harus karantina 14 hari terlebih dahulu kemudian APD yang lengkap bahkan kami juga pada saat-saat tertentu itu memperlakukan monitoring suhu secara internal jadi dalam tim saya diberikan tugas untuk mengukur suhu teman-temannya begitu ya membuat logbook sehingga ketika ada yang suhunya tinggi bisa langsung ditindaklanjuti termasuk kami juga menggunakan protokol-protokol gitu ya misalnya ketika akan masuk ke lokasi yang baru maka tempatnya kami desinfektan secara mandiri kemudian membawa hand sanitizer kebetulan karena Scovindo punya SBU laboratorium desinfektan dan hand sanitizer nya juga produksi sendiri itu termasuk alat atau protokol yang juga dibawa oleh teman-teman semua ketika turun ke lapangan next nah CSR ini yang besar begitu ya yang memang masalah atau tantangan yang kami hadapi sangat besar karena idealnya ketika kita mengerjakan konsultansi CSR misalnya social mapping kami harus bertemu dengan masyarakat setidaknya 30 orang gitu ya atau door-to-door ke rumah masing-masing nah ini menjadi hal yang luar biasa isu yang ketika kami mau datang ke daerah saja apalagi di Semarang zona merah misalnya begitu itu isu penolakan akan sangat besar nah bagaimana kami bisa tetap melakukan sampai hari ini ya ada sekitar 3 lokasi di Semarang di Maos dan nanti minggu depan di Surabaya kami menggunakan pendekatan juga berdasarkan protokol COVID-19 yang diberikan pemerintah satu misalnya bahwa semua petugas yang datang itu harus melakukan rapid test kemudian periksa kesehatan ya untuk mendapatkan surat keterangan sehat kemudian yang kedua kami memberlakukan protokol bahwa untuk pertemuan itu dibatasi yang awalnya 30 orang gitu ya kita kompromi dari sisi statistik hanya 10 orang kemudian apabila kita menggunakan forum ya FGD begitu areanya harus didesinfektan dulu secara mandiri oleh kami kemudian setelah didesinfektan masyarakat yang datang itu akan diberi masker diukur suhunya kemudian diberikan hand sanitizer kemudian pengaturan tempat duduk ya tempat duduk bagi saat diskusi di area diskusi kemudian dari petugas kami yang menjadi fasilitator FGD fasilitator CSR juga akan dibekali tidak hanya masker bahkan jika memang membutuhkan ya daerah itu daerah yang yuna merah atau ada klaster maka diberi fasil dan lain sebagainya selain itu kami juga mengupayakan efisiensi jadi kalau misalnya seperti sekarang biasanya saya di Padang Lawas Utara ini selama 2 minggu atau 10 hari maka hanya akan dipotong selama 5 hari dengan bagaimana caranya yaitu dengan melakukan banyak persiapan atau pengambilan data secara online terlebih dahulu sebelum datang ke lokasi demikian juga dengan pemintaan sosial jadi biasanya kami adaptasinya adalah dengan meminta kepada klien kami untuk bisa menulis dulu aktor dan program-program yang sudah ada sehingga ketika datang ke lokasi itu sudah langsung bisa bertemu dengan aktor memotong waktu yang cukup next nah ini kan juga bentuk-bentuknya seperti ini ya jadi semua menggunakan masker kemudian diatur jaraknya dan lain sebagainya saya rasa itu ya pola adaptasi kami di kantor nah untuk pola adaptasi yang lain juga mungkin tidak beda jauh tadi dengan yang disampaikan mas Hatta ya ada absensi online kemudian juga apa namanya absensi online-nya dibuat lebih kompleks sehingga bisa terpantau di mana lokasi karyawan gitu ya sehingga ketika karyawan itu jatahnya WFH tapi tidak di rumah juga akan mendapatkan sanksi kemudian pengukuran suhu ketika memasuki area kerja begitu ya karena tidak mungkin kalau misalnya harus 100% WFH sekalipun hanya 50% itu juga ada pengaturan tempat duduk pengaturan durasi di ruang rapat kemudian kalau rapat tidak boleh ada snack gitu ya karena resiko penularan yang besar kemudian kalau ke klien harus menggunakan alat transportasi transportasi juga yang awalnya mungkin boleh mengakukan transportasi online gitu ya transportasi umum maka Sokovindo bahkan untuk di Semarang memberlakukan larangan sehingga untuk teman-teman yang tidak biasa menggunakan transportasi pribadi itu difasilitasi oleh kantor yang tersebut oleh mobil kantor itu salah satu juga bentuk adaptasi yang kami lakukan untuk bisa tetap sustain ya bisnisnya di tengah pandemi seperti ini yang jelas kalau dari sisi dampak bisnis kepada hal-hal yang saya kerjakan sih tidak sifatnya tidak negatif ya tapi melainkan justru lonjakan order yang sangat besar karena memang saat ini banyak konsultan yang tidak mau mengerjakan dan Sokovindo seringkali menjadi yang paling terakhir dipilih gitu ya atau pilihan terakhir karena hanya Sokovindo yang mau dan itu berakibat penolakan-penolakan kami karena lotnya yang sudah banyak sehingga meskipun sudah didukung ya oleh teman-teman teknik lingkungan yang lain masih belum cukup mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan Sokovindo dan pola kerja kami terkait era pandemi ini nanti mungkin bisa tanya-tanya dari teman-teman karena biasanya kalau sudah berbicara projek nih kebetulan saya di sini bersama teman-teman 2016 ini Mas Darun ada dua dari 2016 dan dari 2012 isunya kalau bicara projek nanti lebih menarik mbak karena banyak yang pengen apply projeknya ya kemarin saya buka oper rekrut nah besar namun karena terbatas kan harus diseleksi seperti itu begitu Mas Darun dan teman-teman yang lain yang bisa saya sampaikan nanti jika ada tanya-tanya mau dipersilahkan terima kasih ya terima kasih Mbak Retno untuk penjelasannya cukup detail ya jadi teman-teman juga bisa dapat gambaran lah dimana dari sisi Sukovindo tetap struggling ya di tengah kondisi COVID-19 ini mungkin sebelum lanjut ke pembicara kita yang ketiga saya mau tanya Mbak Retno bolehkah boleh-boleh monggo Mas ya jadi kan Mbak Retno kan tadi saya lihat juga banyak sebagai team leader ya team leader dalam berbagai apa ya konsultansi dalam hal ini kayak terkait dengan proper juga ya Mbak Retno ya ya betul Mas nah itu Mbak Retno gimana mensiasatinya maksud saya gimana Mbak Retno memanage team sebagai leader ya sebagai team leader karena kan di tengah kondisi seperti ini tatap muka harus dikurangi jadi semua by online ya ya betul ya sama mau tanya juga kan jadi kan kalau kita tahu ketika kita WFH ketika kita harus bekerja di rumah tidak di kantor kan berarti 9 to 5 kita tuh hilang biasanya orang tuh melihat jadi 9 to 5 kita bekerja dari jam 9 sampai jam 5 akhirnya berkurang kita bisa malah bablas kerja sampai tengah malam nah itu gimana Mbak Retno melihatnya karena kan harus WFH sehingga harus kerja dari rumah tidak di kantor sehingga waktu jam kerjanya jadi tidak jelas nah itu gimana Mbak Retno melihatnya mungkin itu sih pertanyaan saya oke Mas Harun terima kasih jadi yang pertama bagaimana mengelolatin tadi sudah saya sampaikan bahwa tantangan ketika saya merekrut teman-teman yang fresh graduate begitu ya meskipun statusnya sebagai penilai proper ternyata dari kapasitas tekniknya terkait dengan non-administratifnya masih perlu ditingkatkan artinya ada tantangan besar selain saya harus mengerjakan yang diminta klien juga bagaimana saya membangun kapasitas tim dengan baik dengan kuat nah biasanya kalau apalagi terkait pandemi seperti ini ya tata muka jadi berkurang yang saya lakukan ketika betul-betul tidak bisa tata muka adalah membuat SOP Mas atau pedoman misalnya mau social mapping nih tim saya mau turun ke Surabaya maka saya akan memberikan list pertanyaan atau list data yang harus didapat oleh tim instruksi kerjanya dibuat lebih detail lebih jelas kemudian banyak membuat contoh-contoh form misalnya contoh perhitungan apa namanya inventarisasi GRK seperti apa maka saya akan lebih banyak mencari referensinya kemudian menyiapkan sehingga teman-teman hanya tinggal mengikuti atau melanjutkan sesuai instruksi yang jelas itu satu kemudian yang kedua kalau memang urgent tidak bisa online maka saya akan meminta tetap muka Mas tentunya dengan protokol COVID yang kuat ya misalnya membatasi yang datang kemudian pengaturan tempat duduk dan lain sebagainya kemudian terkait WFH kebetulan sih WFH hanya di bulan Maret Mas karena untuk hari ini juga posisinya di tempat klien ya artinya memang tidak bisa dihindari untuk tidak WFH itu tidak bisa dihindari dan ya meskipun WFH ataupun tidak WFH juga memang nah ini ketika saya bilang ketika kita jadi konsultan proper apalagi di bulan-bulan Agustus September ini deadline-nya iya deadline-nya proper sama seperti ketika teman-teman konsultan ambal deadline-nya di bulan Juli dan Desember gitu ya monitoring lingkungan ya nah sekarang ya posisinya memang jam kerja jadi lebih panjang waktu tidur kurang dan itu udah hal yang biasa begitu ya termasuk teman-teman yang gabung di dalam mungkin pertanyaan klasik yang akan saya tanyakan mas ketika adik-adik nanti akan gabung dengan saya adalah berani bergadang gak gitu ya dan mungkin jawabannya sudah bisa ditebak gitu kan ya kan sudah biasa tupis mbak nah seperti itu lah memang ketika di bulan April gitu ya di awal-awal bulan itu bisa kita atur artinya pola bekerja normal tapi kita sudah bulan Juli kayak gini ya ya artinya tiga satu jam dua jam ya itu hal yang biasa iya 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 berarti apa ya latihan waktu ngerjain tubas ada manfaatnya lah apalagi ini kan Pak Bima nih kan Pak Bima nih kan paling sering ngasih tugas dadakan nih kayaknya nih kelihatan jadi teman-teman adik-adik ini kan suka mendadak itu harus mau gak mau kan SKS nih sistem kebut semalam iya betul ini tanya mahasiswanya saya iya iya Pak tapi itu menjadi ini Mas Mas Darun ini menjadi hal yang menarik begitu ya ketika atasan saya di Sukovindo kan selalu bilang bahwa timnya Mbak Arto ini selalu kuat ya saya kan bilang oh iya Pak teknik lingkungan memang dari kampus sudah terbiasa untuk seperti itu nih artinya kami sudah biasa untuk tidak tidur begitu ya bahkan saya ingat pada 2017 itu proyek dadakan dua minggu harus selesai kita membuat laporan verifikasi sebelas lokasi pertamina itu juga oleh full timnya full teman-teman teknik lingkungan semua dan selesai dan itu menjadi pertanyaan besar bagi management di kantor mengapa bisa setanggu ini anak-anak teknik lingkungan undip gitu itu sih yang kemudian jadi menjadi banyak titipan dari pusat ketika ada gak nih yang S2 dari suku teman-teman undip mintanya yang untuk air air limbah dan lain sebagainya artinya menjadi rujukan menjadi equal menjadi sama dengan teman-teman ITB maupun teman-teman ITS seperti itu sih nah itu sih yang poin pentingnya mbaknya kita gak boleh minder lah dengan lulusan dari universitas lain ya karena undip pun juga bisa berjaya dimanapun berada ya ya betul betul mas oke makasih makasih mbak Retno untuk materinya ya mungkin boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk mbak Retno ini suaranya mungkin bisa dibuka terus kasih tepuk tangannya iya makasih untuk semuanya oke selanjutnya kita akan masuk ke pembicara kita yang ketiga yang tentunya tidak kalah menarik juga ini ada mas Andika Prasetyo Nubroho sudah bergabung mas? ya sudah oke mas salam kenal mas dari Darun 2010 mas ya salam kenal juga mas Darun iya ini kayaknya baru mungkin baru ketemu kali ya mas kita ya mas iya iya jadi mas Andika akan memberikan materi terkait dengan pengolahan B3 ya mas ya dan air limbah di rumah sakit ya mas ya iya iya sebelumnya mohon izin saya membacakan CV dari mas Andika jadi jadi nama lengkap beliau adalah Andika Prasetyo Nugroho ST MSI tempat tanggal lahirnya di Semarang 25 Februari 1986 pekerjaan sebagai PNS kemudian pendidikan terakhir adalah S1 Teknik Lingkungan Undip Angkatan 2004 dan S2 Ilmu Lingkungan Undip 2014 ya mas ya oke iya mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kita persilahkan kepada mas Andika untuk menyampaikan materi tentang pengelolaan limbah B3 dan air limbah rumah sakit untuk waktu dan tempat kami persilahkan mas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas terima kasih mas Darun sebagai moderator dan terima kasih untuk mas Bima sebagai perwakilan dari dosen Teknik Lingkungan Undip dan terima kasih buat Mbak Reto Mas Hatta salah satu ya alumni dari Teknik Lingkungan yang sukses ya di bidangnya masing-masing oke dan terima kasih buat teman-teman Panitia untuk kuliah umum pada hari ini sudah bisa mengumpulkan kami semua untuk pada satu hari ber-sharing pengalaman kami selama bekerja jadi saya akan membawakan sedikit materi sharing saja pengelolaan limbah B3 dan air limbah di rumah sakit kami yaitu rumah sakit RSUD RA Kartini Jepara next nah untuk pengelolaan limbah B3 dasar hukumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu dasar untuk kita semua bekerja di Teknik Lingkungan dan untuk yang spesifik untuk mendasari pengelolaan limbah B3 itu ada peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 kemudian untuk yang spesifik lagi untuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu ada Permen LH nomor 56 tahun 2015 next nah untuk pengertiannya sendiri limbah B3 itu limbah sendiri adalah suatu sisa usaha atau kegiatan jadi limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3 next nah untuk pengelolaan limbah B3 itu kegiatan yang meliputi dari pengurangan penyimpanan pengumpulan pengangkutan pemanfaatan pengelolaan dan atau penimbunan jadi hierarki pengelolaan limbah B3 itu dioptimalkan pada preventifnya yaitu mengurangi dari sumber itu mulai dari apa mengganti bahan good housekeeping kemudian ada 3R setelah itu semua dimaksimalkan tidak bisa lagi dilakukan maka dilanjutkan dengan pengolahan jika tidak bisa diolah maka dapat langsung ditimbun next nah untuk limbah B3 rumah sakit sendiri itu dibagi menjadi dua itu ada limbah medis yang bersifat infeksius dan limbah non-medis nah untuk limbah non-medis sendiri ini ada beberapa karakteristik itu seperti korosif mudah terbakar atau mudah meledak contohnya seperti oli bekas tabung bertekanan aki bekas selat ipal lampu TL baterai bekas dan lain-lain sedangkan untuk limbah medis atau limbah infeksius sendiri itu seperti jarum suntik perban linen infeksius selang infus kantong darah potongan organ dan pada saat pandemi ini yang paling banyak limbah yang dihasilkan itu APD karena biasanya kami hanya menggunakan APD level 1 sekarang minimal menggunakan APD level 2 next nah ini untuk limbah medisnya itu terdiri dari ada limbah infeksius limbah patologis limbah patologis ini limbah potongan jaringan tubuh terus limbah benda tajam limbah benda tajam itu berupa jarum suntik terus pisau bedah yang sudah tidak terpakai terus kemudian untuk limbah citotoxic sendiri itu merupakan limbah obat kanker sisa obat kanker sisa ototumpahan obat kanker biasanya ketika melaksanakan pengobatan untuk pasien kanker disitu semua bahan atau kain yang terkena cipratan dari obat kanker itu menjadi limbah citotoxic kemudian ada limbah farmasi limbah farmasi ini juga banyak sekali seperti obat kadalu warsa terus sisa reigen itu juga termasuk dengan limbah kimiawi juga ada limbah radioaktif limbah radioaktif ini untuk biasanya pengobatan kanker juga biasanya dengan radioterapi tapi di rumah sakit kami belum ada untuk pengobatan radioterapi jadi untuk radioaktif belum dihasilkan kemudian ada kontainer bertekanan ini tabung-tabung oksigen tabung-tabung alat yang gas-gas apa namanya untuk anestesi seperti itu terus limbah mengandung logam berat nah ini yang saat ini sedang digalakkan oleh kementerian kesehatan untuk mengurangi alat-alat kesehatan yang mengandung merkuri nanti dan itu semua akan menjadi logam yang apa limbah yang mengandung logam berat next nah untuk tahapan pengelolaan limbah B3 di rumah sakit sendiri itu mulai dari pemilahan jadi kita pilah jadi berdasarkan jenisnya kita kasih diberikan ke wadah wadahnya juga masing-masing infestius itu kita tempatkan pada plastik berwarna kuning terus untuk limbah benda tajam itu kita tempatkan ke safety box untuk limbah farmasi dan lainnya kita kemas dalam dus terus kemudian kita kumpulkan terus untuk kita bawa ke tempat penampungan sementara atau TPS B3 dan untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga dan dimusnahkan oleh pihak ketiga karena di rumah sakit kami itu belum memiliki fasilitas untuk pengolahan limbah B3 seperti insenerator karena tidak memungkinkan untuk dibangun karena rumah sakit kami sekitarnya itu sudah padat pemukiman untuk nanti dampaknya kepada warga itu yang masih kami pertimbangkan untuk pembangunan insenerator jadi untuk penampungan limbah sementara pengangkutan dan pengolahan air itu harus pengolahan air itu harus memiliki izin dari instansi berwenang untuk TPS B3 mungkin cukup izin dari DLH setempat terus untuk pengangkutan dan pengolahan air pengolahan air itu izinnya biasanya lewat provinsi atau kementerian seperti itu next nah ini contoh proses pengelolaan limbah medis padat di rumah sakit kami ini mulai dari ada pemilahan tadi kemudian pewadahan untuk yang ada stiker kuning itu untuk limbah medis infeksius untuk yang stiker putih ada plastik hitam itu untuk limbah domestik sampah domestik biasa terus untuk yang kotak kuning itu safety box untuk limbah benda tajam tadi kemudian untuk selanjutnya dilakukan pengumpulan oleh petugas khusus untuk dibawa ke TPS limbah B3 dan untuk karakteristik limbah medis sendiri itu sangat beda dengan limbah B3 lainnya karena untuk limbah medis itu maksimal 2x24 jam itu harus dimusnahkan makanya kita bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pemusnahan dimana di rumah sakit kami itu dilakukan pengambilan setiap hari Senin Selasa Kamis Sabtu jadi kita usahakan setiap 2 hari sekali diambil untuk dilakukan pemusnahan next untuk selanjutnya untuk pengelolaan air limbah rumah sakit selain menghasilkan limbah B3 juga ada air limbah yang dihasilkan untuk dasar hukum pengelolaan air limbah itu sama hampir mirip dengan B3 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kemudian undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air kemudian keputusan menteri lingkungan hidup 111 tahun 2003 tentang perdoman mengenai syarat dan tata cara perizinan serta perdoman kajian pembuangan air limbah ke air atau sumber air kemudian untuk yang terakhir peraturan daerah Jawa Tengah nomor 5 tahun 2012 tentang bakumutu air limbah next nah ini kewajiban untuk melakukan pengelolaan air limbah di undang-undang nomor 32 tahun 2009 itu sendiri setiap usaha atau kegiatan itu pasti menghasilkan limbah dan limbah itu boleh dibuang kelingkungan dengan syarat memenuhi bakumutu dan memiliki izin untuk membuang kelingkungan bagaimana syarat untuk memenuhi bakumutu itu kita harus memiliki ipal untuk mengolah air limbah yang kita hasilkan supaya hasilnya memenuhi bakumutu kemudian setelah memenuhi bakumutu kita ajukan izin ke instansi yang berwenang instansi yang berwenang itu kalau kita membuangnya ke saat ini itu ke dinas lingkungan hidup jadi setelah kita memiliki izin baru limbah kita yang setelah diolah boleh dibuang ke lingkungan next nah untuk rumah sakit sendiri sumber air limbah itu dari seluruh rawat inap IGD rawat jalan ruang perawatan instansif perkantoran terus ruang bedah itu kita alirkan langsung melalui jaringan langsung menuju ipal sedangkan untuk laundry gisi atau dapur laboratorium itu kita olah dahulu dengan pretreatment untuk laundry fungsi pretreatment adalah untuk menstabilkan pH karena pH dari cucian itu sangat rendah karena sabun itu basah dan untuk menghilangkan busa yang dihasilkan saat pencucian sedangkan untuk gisi pretreatment yang dilakukan itu untuk menangkap lemak agar lemak jadi tidak terbawa sampai ke ipal sehingga lebih pengolahan dapat stabil untuk laboratorium sendiri itu hampir mirip dengan laundry karena dari laboratorium berbagai kegiatan di sana melakukan pengecekan darah pengecekan urin dan lain-lain itu menggunakan regen yang pH-nya naik turun sehingga perlu disetabilkan pH-nya agar ketika masuk ke ipal itu dapat tidak mengganggu proses untuk pengolahan di dalam ipalnya itu sendiri next nah ini untuk diagram alir ipal yang ada di rumah sakit kami itu dari seluruh ruangan tadi dan dari seluruh pretreatment itu ditampung ke bak pengumpul kemudian dari bak pengumpul itu dialirkan ke screen untuk menyaring padatan-padatan agar tidak mengganggu proses pengolahan dan tidak menyumbat pompa yang ada kemudian dari screen air limbah masuk ke buffer basin atau bahasa yang biasa kita waktu kuliah itu ekualisasi disitu untuk menstandarkan debit dan untuk menyamakan pH dari air limbah itu sendiri kemudian dari buffer basin kemudian dipompa masuk ke FBPR FBPR itu reaktor biologi jadi di FBPR ini air limbah dari rumah sakit kami diolah dengan sistem lumpur aktif kemudian dari FBPR itu kami menuju ke tanky settling atau clarifier disini lumpur diendapkan sebagian dibuang untuk lumpurnya sebagian lagi kembali ke FBPR untuk dilakukan pengolahan setelah melalui tanky settling air limbah yang sudah lumayan bersih itu masuk ke filter untuk di filter padatan yang sangat kecil agar dapat memenuhi untuk yang perda 2000 perda nomor 5 tahun 2012 tadi itu syarat untuk TSS nya itu 30 sehingga harus difilter lagi untuk air limbah kami Alhamdulillah sampai saat ini untuk TSS itu bisa maksimal 10 ukurannya miligram per liter kemudian setelah melalui proses filter karena kami air limbah rumah sakit itu disitu terdapat berbagai macam bakteri dan kuman itu perlu dilakukan disinfeksi agar aman dibuang ke lingkungan kemudian masuk ke kolam indikator biologi baru dibuang ke badan air untuk pengolahan lumpurnya setelah dibuang dari tanki pengendapan tadi dilakukan pengeringan dengan proses dewatering itu menggunakan mesin kemudian dipress kemudian dihasilkan slat yang kering kemudian slat kering ini termasuk kategori B3 kami bawa kami masukkan ke TPSB3 untuk diolah lebih lanjut oleh pihak ketiga next nah ini gambaran IPAL kami itu merupakan bantuan dari Korea yang dibangun pada tahun 2004 dan sampai saat ini Alhamdulillah masih berfungsi dengan baik next dampak pandemi COVID-19 pada limbah rumah sakit yang kami hasilkan untuk limbah B3 itu timbulan itu meningkat sangat tajam karena sebelum pandemi rata-rata limbah B3 itu hanya 15,83 kilogram per tempat tidur setelah pandemi itu meningkat menjadi 25,47 kilogram per tempat tidur itu meningkat dikarenakan sampah rumah tangga jadi dari pasien COVID-19 yang diisolasi jadi ketika dia makan roti itu plastiknya termasuk limbah infeksius sehingga harus dikelola sesuai dengan SOP limbah infeksius kemudian APD APD yang kami gunakan saat ini itu minimal level 2 dan level 3 seperti pada presentasi itu dan itu sekali pakai jadi setiap hari ada banyak APD yang harus kami kelola kami buang untuk kami musnahkan kemudian untuk perlakuan limbah COVID juga sangat khusus karena kategorinya sangat infeksius jadi sebelum dibawa ke TPSB 3 itu petugas pembawa limbah itu kami instruksikan sesuai SOP untuk dilakukan penyemprotan disinfeksi sebelum dipungkus kemudian baru dibawa ke TPSB 3 kemudian di TPSB 3 kami lakukan disinfeksi lagi baru setelah itu diserahkan ke pihak ketiga untuk dimusnahkan untuk air limbah sendiri karena tidak hanya tadi ya dari PAM dari PAM Jaya dan Soekovindo yang menurun kunjungan pasien kami juga menurun terutama pada bulan April Mei Juni itu menurun cukup drastis sehingga penggunaan air bersih kami menurun sehingga air limbah yang dihasilkan itu juga menurun karena sebelum pandemi debit air limbah itu bisa mencapai 150 meter kubik per hari tapi setelah pandemi turun menjadi 80 meter kubik per hari next nah ini pekerjaan saya sehari-hari saya di rumah sakit RAKART ini Jepara sebagai sanitarian tugas saya itu melaksanakan peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019 mungkin dari alumni teknik lingkungan sangat jarang yang bekerja di rumah sakit sebagai sanitarian mungkin saya mungkin satu-satunya yang saya tahu kalau yang adik kelas mungkin saya kurang tahu terus untuk melaksanakan Permen Kesehatan nomor 7 tahun 2019 itu diantaranya melakukan penyihatan air dimana kami harus memastikan air bersih maupun air minum yang disediakan oleh rumah sakit itu kuantitasnya cukup kualitasnya juga cukup terus kemudian penyihatan udara kami juga memastikan kualitas udara yang berada di rumah sakit dan lingkungan sekitarnya itu baik kemudian penyihatan tanah kami juga harus memastikan bahwa tanah yang ada di rumah sakit dan sekitarnya tidak tercemar akibat aktivitas kegiatan rumah sakit kemudian penyihatan pangan siap saji untuk pangan siap saji itu adalah sumber gisi yang diperlukan pasien untuk dapat sembuh dari penyakitnya sehingga kami sebagai sanitarian juga harus memastikan makanan yang diterima pasien itu tidak tidak mengandung bakteri ataupun bahan pengawet selain itu juga ada penyihatan sarana bangunan disini kami mengawasi apakah bangunan itu sudah aman atau layak untuk pasien melakukan perawatan mulai dari suhu kelembapan pencahayaan kebisingan dan kebersihannya untuk yang keenam kami juga melakukan pengamanan limbah pengamanan limbah disini tadi termasuk limbah B3 limbah sampah domestik biasa dan limbah cair limbah gas dan lain-lain kemudian pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit jadi kami memastikan bahwa rumah sakit tidak ada nyamuk tidak ada kucing tidak ada kecoa yang dapat masuk ke rumah sakit sehingga dapat nyamuk itu biasanya sebagai vektor demam berdarah jadi jangan sampai pasien masuk karena pilek pulang-pulang jadi demam berdarah jangan sampai seperti itu terus kemudian pengawasan linen pengawasan laundry itu kami memastikan bahwa linen yang tersedia dan linen yang akan dipakai oleh pasien itu kondisinya steril kemudian pengawasan proses dekompertaminasi ini yang saat ini sangat sering yang kami lakukan terkait dengan pandemi COVID-19 jadi kami hampir setiap hari melakukan dekotaminasi ruangan khususnya ruangan di sekitar isolasi pasien COVID-19 karena di situ untuk penyebaran COVID-nya agar tidak mengganggu pasien yang lainnya juga petugas juga aman dalam bekerja terus yang terakhir itu pengawasan rumah sakit ramah lingkungan jadi kami bekerja di rumah sakit memastikan bahwa rumah sakit kami tidak mencemari lingkungan juga tidak mengganggu lingkungan yang ada di sekitarnya jadi sebagai teknik lingkungan mungkin yang paling sesuai dari pekerjaan sanitarian itu yang memiliki dari penyihatan air penyihatan udara penyihatan tanah pengamanan limbah terus dan pengawasan rumah sakit ramah lingkungan itu yang dari teknik lingkungan next nah ini untuk peluang sarjana teknik lingkungan di bidang pengelolaan limbah itu ke depannya itu konsultan IPAL karena pada saat ini fasilitas pelayanan kesehatan itu diwajibkan memiliki IPAL itu belum semua klinik puskesmas maupun rumah bersalin itu belum memiliki IPAL jadi untuk teman-teman semua dan adik-adik semua mungkin yang masih kuliah itu bisa mengembangkan ilmunya dengan lebih baik karena biasanya di puskesmas di klinik itu lahan terbatas terus untuk membangun IPAL itu biayanya mereka juga sangat berat jadi itu untuk tantangan bagi lulusan teknik lingkungan ke depannya supaya bisa menciptakan IPAL yang murah tapi hasil olahannya bagus di lahan yang sempit itu sangat dibutuhkan sekali saat ini kemudian sebagai pengolah limbah B3 untuk limbah B3 saat ini untuk perusahaan swasta pengolah limbah B3 saat ini hanya terpusat di Jawa hanya ada satu di Sumatera kalau tidak salah dan satu di Kalimantan untuk yang di Maluku Papua Bali itu belum ada jadi untuk teman-teman semua yang mau lulus atau cita-cita ingin bekerja sesuai dengan teknik lingkungan itu ada peluang di situ karena di Jawa untuk limbah medis sendiri itu satu rumah sakit saja itu sehari minimal itu 100 kilo bayangkan sebulan itu ada berapa itu baru satu rumah sakit belum rumah sakit di seluruh Indonesia di situ peluang yang sangat besar terus juga link jaringan dengan kakak-kakak alumni dengan teman-teman yang lain itu juga harus dikembangkan karena nanti pengolahan limbah B3 ini sendiri sangat kompleks dan izinnya juga nanti sampai di kementerian makanya jaringan dengan teman-teman dan kakak-kakak yang di kementerian itu bisa dimaksimalkan dan selain itu ada transporter limbah B3 karena untuk pengolah limbah B3 itu juga menyediakan transport untuk pengambilan limbah itu terbatas jadi mereka perlu bantuan pihak ketiga untuk mengambil limbahnya sehingga perlu transporter itu juga peluang yang sangat bagus kemudian pemanfaat limbah B3 karena limbah B3 saat ini semua hanya dikumpulkan dan dimusnahkan belum ada inovasi-inovasi untuk pemanfaatan supaya B3 itu dapat diolah menjadi yang bermanfaat seperti itu next terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih mas mas Andika untuk pemaparan ya mungkin ini kita masih ada 5 menit mas sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab jadi nanti sesi tanya jawabnya akan ada 3 pembicara kita akan on camera semua kemudian nanti kita sama-sama akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan di kolom chat cuman saya ada sedikit pertanyaan mas ini saya cukup tertarik sih mas karena kan mas bekerja di RSUD RA Kartini Jepara ya mas ya yang ingin saya tanyakan kalau RSUD RA Kartini ini jadi rujukan rumah sakit covid mas iya jadi rujukan jadi rujukan ya mas ya untuk daerah Jepara dan sekitar ya mas ya yang ingin saya tanyakan ini mas terkait dengan limbah B3 jadi kan kalau tadi mas Andika juga sudah sampaikan bahwa ketika adanya pandemi covid ini peningkatan dari timbunan dari limbah B3 ya mas ya ya nah terus mas juga menyampaikan bahwa saat ini limbah B3 masih dikelola oleh pihak ketiga ya mas ya iya nah itu kalau dari sisi rumah sakit itu bayar gak mas ke pihak limbah pihak ketiga yang mengelola limbah B3 karena kan bayar oh bayar mas ya bayar lumayan itu 1 kilonya 15 ribu 1 kilo 15 ribu mas sementara 100 kilo tinggal dikalikan tinggal dikalikan saja yoha itu besar juga ya mas ya nah yang saya ingin apa ya coba ingin gali lagi itu kira-kira ketika proses transportasinya itu seperti apa ya mas ya maksud saya kan tadi mas Andika sampaikan ini termasuk limbah yang infeksius otomatis kita treatmentnya akan beda dengan limbah B3 yang lainnya nah ini seperti apa mas untuk standar yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu untuk limbah infeksius itu harus diangkut mobil box tertutup rapat jadi tidak boleh ada yang bocor misalnya ada cairan tercecar itu tidak boleh jadi nanti sudah dikemas di dalam bin dimasukkan ke dalam truk dan nanti ditutup rapat seperti itu nah itu tidak boleh lewat udara mas setahu saya tidak boleh lewat laut aja harus izin khusus jadi memang di packing di dalam box gitu ya masnya kayak mobil box box nah terus kalau untuk ini mas air limbahnya air limbahnya kan ketika memang ada saya sih ini karena saya awam ya mas ya jadi pengen diskusi aja pengen gali lebih dalam jadi ketika pengolahan air limbah gitu ya air limbah teman-teman pasien yang terkena apa ya case positif covid gitu ya mas ya nah itu ada treatment khusus gak mas atau ipalnya sama aja atau kayak gimana mas karena kan orang ini kan sekarang bisa dibilang sampai sekarang pun orang masih takut berenang karena kan katanya apa virus covid itu bisa menular lewat air nah itu mas yang ingin saya tahu jadi untuk pengolahan air limbah itu perlakuannya sama tidak ada beda jadi karena akhir dari pengolahan kami itu dilakukan desinfeksi jadi ada pandemi tidak ada pandemi tidak tetap kami lakukan desinfeksi karena memang karakteristik limbah dari air limbah dari rumah sakit kan dari pasien yang sakit jadi sama aja ya mas ya sama aja desinfeksinya pake apa mas kita pake klorin oh pake klorin aja ya mas ya klorin oke 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 berarti memang untuk penerapan treatment terkait dengan ipal tetap sama ya mas ya ya yang beda karena volume nya nambah yang beda pekerjanya sekarang pake AP di level 2 biasanya cukup masker sarung tangan sekarang harus pake apron pake pake hasmat gitu ya mas ya enggak kalau hasmat itu udah level 3 oh kalau level 2 pake apa mas ya pake apron pelindung wajah gitu biasanya kan cuman masker sarung tangan gitu aja oh alah iya iya mas jadi tadi mas sampaikan juga ya bahwa biaya transportasi dan pengolahan limbah itu limbah B3 itu cukup mahal ya mas ya dan itu saya sampaikan juga peluang ya mas ya peluang besar itu ayo itu peluang besar sih buat teman-teman mahasiswa tuh kalau umpamanya punya ide-ide kan cocok nih bisa jadi transporter limbah B3 sama pemanfaat limbah B3 itu semuanya masih swasta ya mas ya yang olah atau ada negerinya juga mas BUMD BUMD itu kelihatannya milik pemerintah kota Bandung kelihatannya yang medifes itu di Jawa Barat sama yang untuk yang non-medis itu PPLI itu kan BUMN hmm ya ya berarti semua masih di kelola di dua tempat itu mas atau memang secara khusus kalau COVID itu diarahkan ke BUMD yang ada di Bandung enggak kalau untuk yang limbah infeksius itu kan di yang memiliki izin insenerator hmm karena memang harus dibakar kalau limbah medis oke gak ada pengolahan lain harus dibakar jadi harus yang memiliki insenerator dan itu di Jawa Tengah paling hanya beberapa lima atau enam gitu kalau gak salah hmm berarti kalau sudah di insenerator kan atau dibakar itu udaranya udah aman ya mas ya enggak dan takutnya namanya itu berdekatan dengan masyarakat kan suka timbul nih pertanyaan pasti kan dari lingkungan sekitar gitu aman ya mas ya aman karena standar untuk insenerator sendiri minimal kan seribu derajat hmm berarti bisa dibilang bakteri atau virus COVID-nya juga sudah hilang ya mas ya itu jarum suntik aja meleleh disitu iya mas iya mas jangan lihat jarum suntik masih telur burjo aja goseng mas ya oke terima kasih mas Andika untuk pemaparannya boleh minta tepuk tangan ya dong sebelum kita masuk sesi berikutnya mungkin untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya rekan-rekan panitia ya jadi tadi saya disampaikan apa ya briefingnya bahwa nanti teman-teman yang bertanya atau Bapak-Ibu yang ingin bertanya bisa menyalakan kamera kemudian dapat menyampaikan pertanyaannya secara khusus langsung kepada pembicara kita mohon izin untuk Mas Hatta Mbak Retno Mas Andika tetap bisa on camera ya oke oke supaya lebih interaktif ya kemudian selanjutnya kita masuk aja langsung ke pertanyaan pertama karena ini spesial dari Pak Bima Setiaji Ramadan mungkin bisa langsung disampaikan Pak Bima dengan on camera gitu Pak halo halo hola Pak Bima apa tadi ya pertanyaannya lupa tuh ada di kolom chat Pak Bima saya tadi sempat live jadi sempat oh ya siap saya tanyakan saya bacakan oke jadi pertanyaan yang pertama dari Pak Bima Setiaji asal instansi ini undip pertanyaannya yang pertama untuk Mas Hatta bagaimana kebijakan untuk menjaga sustainability kelayanan dimana pemasukan justru menurun di masa pandemi kemudian yang kedua untuk Mas Andika tentu volume melimbah B3 infeksius akan meningkat di masa pandemi bagaimana respon rumah sakit dalam menanggulangi hal ini dan bagaimana menjamin keselamatan bagi para pekerja di bidang limbah B3 kemudian untuk Mbak Retno terima kasih sudah banyak merekrut mahasiswa dan alumni kita untuk ikutan proyek proper dan lain-lain tentunya proyek secara kuantitas menurun bagaimana Sukovindo tetap sustain bagaimana Sukovindo tetap sustain dan bagaimana strateginya mungkin langsung saja yang pertama dari Mas Hatta Mas Darun Mas Darun saya ejen sejar sebelum saya menggap mas mas bagaimana mas ejen sejarah boleh 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 panitia bisa dibantu panitia sudah mas sudah tampil jadi peluang alunis di lingkungan yang pertama saya sudah sampaikan dalam persen TDAHM atau PAM itu adalah dari jualan di lingkungan seperti kita ketahui di Indonesia jadi kalau jumlah mahasiswa sekarang berapa ya anggatannya mungkin mas jadi info satu tahun anggatannya berapa sampai 5 menit terima kasih mahasiswa jadi menilai di dalam daerah itu masih uang untuk mahasiswa di PDAHM itu salah satunya di bidang produksi atau instalasi itu pajak mengolah pengelolaan air minum kemudian dari bidang produksi di panggaya kemudian di bidang distribusi di jaringan teman-teman menggunakan air panas sekarang masih pakai apa kalau di kami modelik sudah tidak pakai air panas karena air panas sebatis menggunakan namanya yang berbayang kemudian di bidang perencanaan di bidang mas kukum kemudian di bidang perencanaan untuk perencanaan membangun WTP merencanakan jaringan ekstensi rehab dan sebagainya ini butuh perencanaan atau ada mas kemudian di bidang lain ada di model di kemudian di tempat-tempat yang lainnya jadi untuk alumni di bidang jangan khawatir pertama kemudian seksual seksual belajar di mobilisasi di campur maupun di campur di kenal pun eksternal campur ya karena seperti yang kita tahu ini kurang dari 10% maka tidak 8% 7,25% jadi ini salah buka saya harap teman-teman mencapai harus lulus kuliah otomatis tentunya harus belajar kuliah tapi di organisasi organisasi apapun di himpunan di hmtl jurusan universitas di rohis dan sebagainya pecinta alam dan sebagainya manfaatnya banyak pertama satu membangun jaringan dan relasi seperti seperti di masuk di pamnya ini bukan kemampuan manusia tapi tidak ingat masih mengetahui kakak organisasi yang sama kakak itu masih ada kakak melalui relasi tentunya dengan mampu skill yang ada kemudian membangun skill yaitu dengan membangun pemimpin dengan komunikasi kemudian yang tiga membangun kepercayaan diri melalui mental secara jaman umum yang terakhir adalah menambah memperlak ilmu jadi mungkin segala teman-teman yang saya menggantikan sekarang ini dalam organisasi mungkin semakin menurut orang berkontribus kita dalam punya organisasi ini tetap jejak aktif organisasi kami yang pertama di pengurus impunan saya sebagai ketua impunan di pam kemudian ada sekum kami dari Winapa beliau kerja di Pertamina Hutu kemudian ada sekretaris di Krakapa Steel kendara kami di Bahar Kiana di Balai Besar Bila Sungai PUPR di Semarang juga di Bila pendidikan pendidikan dan menarang ada Mbak Ahmalia dan sekarang di Papertat itu memang negeri kemudian ada kepala bidang 2 Almarhum Mas Herman beliau di Meta R di pisan trading distribusi petroleum juga kemudian di Mas Andri di Chevron di pisan di pisan di pisan di pisan di pisan di pisan ia pisan di khidrat pisan di pisan pisan А di pisan d alhamdulillah kata-kata ada dua doktor nih pak doktor doktor dan tidak menjadi doktor sebenarnya mbak Ketaroidnya dari masjid jadi begitu ini luar biasa gitu jadi sangat melakukan efisensi ataupun turun kita pemakan kita bantu tapi 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 kita jalankan kemudian kita lakukan perubahan RKAP, RKAP adalah pencana-pencana dalam perusahaan dari sisi pemerintahan maupun keluar itu mungkin dari pas kemudian juga dari di Jawa nanti aja mas kita lanjut dulu oke kita lanjut ya makasih mas kita lanjut ke mas Andika sama Mbak Retno mungkin bisa dijawab singkat saja Mbak Mbak Retno dan Mas Andika supaya nanti pertanyaan yang lain juga bisa kebagian untuk Mas Andika dulu mungkin ya untuk menjawab pertanyaannya mas oke jadi pertanyaan dari Mas Bima Setiaji tadi volume limbah infeksius itu meningkat di masa pandemi bagaimana respon rumah sakit dalam menanggulangi hal ini sebenarnya kenaikan limbah infeksius itu tidak ada penanganan khusus karena memang semua limbah infeksius itu harus dimusnahkan ya jadi ya Alhamdulillah TPS kita saat ini masih cukup untuk menampung timbulan limbah sehingga kita tampung untuk menunggu diangkut jadi pelakuannya seperti biasa saja dan yang perlu kami lakukan selama ini itu untuk menjamin keselamatan pekerjanya yang disitu operatornya disitu jadi kita rutin melakukan disinfeksi memastikan bahwa pekerja di TPS itu memakai APD sesuai yang ketentuan kami tetapkan mungkin seperti itu saja oke semoga cukup menjawab ya Pak Bima nih kemudian ke Mbak Retno mungkin Mbak ya kalau dari pendapatan secara global ya ada penurunan tapi kalau untuk terkait konsultansi ya terutama yang saya pegang sih justru sebaliknya mas jadi ada peningkatan yang signifikan dan bagaimana Soekovindo beradaptasi ya subsidi silang artinya yang tidak bisa dikerjakan akan dikurangi dan yang bisa dikerjakan dioptimalkan contohnya kan juga kita ada jasa baru ya peluang baru misalnya disinfektan dan lain sebagainya itu yang menutup yang tidak bisa dilakukan itu sih oke makasih Mbak Retno untuk jawabannya semoga menjawab ya Pak Bima ya Pak kemudian selanjutnya mungkin bisa ke Mas Grit Taufik ya mohon izin Mas bisa menyalakan kameranya kemudian bisa menyampaikan untuk pertanyaan ke Mbak Retno ya Mbak Retno dari Soekovindo ya silahkan Mas saya Taufik ya ya oh ya ini saya Taufik dari TL 2003 ya jadi gini ya salam kenal Mas ya salam kenal Mas ya salam kenal jadi gini kami ya ketika melakukan inventory risk management susah ya mendapatkan investigator untuk marine failure ya ini jadi kira-kira di Soekovindo udah mulai memikirkan karena kan industri pertambangan kedepannya nih akan semakin rame ya dan salah satu risk management itu ya kita bisa melakukan investigasi terhadap failure di marine ya ini mungkin pertama ya bisa jadi kesempatan tersendiri orang yang menguasai bidang ini itu yang pertama ya yang kedua ada juga kesempatannya mungkin Soekovindo sudah bisa masuk ke lini-lini operasi khususnya di HSE-nya ya jadi reporting ini khususnya di industri-industri yang kompleks ya seperti pertambangan, perminyakan, dan lain-lain itu mulai beralih ke menghilangkan tahap-tahap input ya jadi mungkin ini juga opportunity juga ya bagi Soekovindo ya jadi apakah dia pakai gadget reporting by gadget dan seterusnya mungkin itu saja sih dari saya kira-kira bagaimana Soekovindo menanggapi potensi ini itu saja sih dari saya terima kasih ya terima kasih Mas Taufik mungkin bisa langsung dijawab Mbak Rotom baik terima kasih Mas Taufik salam kenal Mas jadi kalau terkait dengan risk assessment ya betul Soekovindo sedang mengembangkan ke arah sana kalau secara topik kajiannya seperti tadi ya Merin dan lain sebagainya mungkin tidak terlalu familiar saya tapi yang jelas bahwa risk assessment ini sedang dikembangkan oleh Soekovindo kemudian terkait dengan reporting ya dan pelaporan dan lain sebagainya memang terkait dengan digitalisasi laporan juga sudah kami lakukan Mas termasuk ketika ada klien yang meminta laporan monitoring lingkungannya itu langsung di upload ke simple KLHK jadi tidak hard lagi tapi outputnya langsung sudah terkoneksi ke simple KLHK itu contoh kecilnya kemudian proses registrasi laboratorium dan lain sebagainya juga sudah melalui digitalisasi itu sih Mas kira-kira semoga bisa menjawab yang ditanyakan ya itu yang disampaikan Oke Mas Taufik sudah cukup puas Mas? Sudah cukup Ya makasih Mas Taufik Mbak Retno langsung saja kita pertanyaan berikutnya ini dari Mas Hernawa Suryat Maja mungkin bisa on kan kamera Mas Hernawa untuk menyampaikan pertanyaan ini jadi ke Mbak Retno ya pertanyaannya ingin menanyakan terkait Fly S, Bottom S Faba kenapa ada perbedaan antara Faba di negara kita dengan negara luar seperti Jepang misalnya di negara kita termasuk Limbah B3 dan di Jepang bukan Limbah B3 apakah adanya perbedaan regulasi atau bagaimana atau dari cara menentukannya berbeda karena asosiasi industri sendiri banyak yang mengusulkan untuk dihapuskan terima kasih Mbak Retno mungkin bisa langsung Mbak baik terima kasih ya Mas Hernawa jadi memang ada perbedaan peraturan ya kalau ini sambil komunikasi ya dengan teman-teman yang ada di laboratorium bahwa ada peraturan di Indonesia yang mengikat untuk kandungan setiap parameter Faba ini sendiri dan mungkin itu berbeda dengan yang kondisi yang di Jepang selama regulasi itu masih sama ya berarti tetap itu termasuk di B3 nah terkait penghapusan mungkin bukan kapasitas kami ya untuk berbicara karena nanti kaitannya dengan KLHK sebagai pemegang regulasi tapi yang jelas mengapa berbeda tadi karena acuan yang diacu ya terkait metode atau peraturannya berbeda dan itu yang selama itu tidak dihapus ya berarti klasifikasi limbahnya akan tetap sama begitu Mas semoga bisa menjawab ya meskipun mungkin tidak sesuai dengan tidak menjawab penuh apa yang ditanyakan atau yang diinginkan oke ya makasih Mbak Rutno udah cukup puas Mas Sernawa atau ada yang mau ditanyakan lagi Mas oke kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya dari Mas Nugraha ini dari angkatan TL2006 salam kenal Mas mungkin bisa kalau masih on bisa menyalakan kameranya Mas untuk bisa menanyakan langsung ke pembicara kita salam kenal Mas halo halo salam kenal Mas salam kenal halo Mas Andika Mbak Rutno dan Mas Hatta sebetulnya pertanyaannya ini mirip dengan pertanyaannya Mas Bima ya dan sudah terjawab juga sih Mas Daru cuma aku ada pertanyaan yang mungkin juga related sama peserta yang statusnya masih student disini kan kita itu sekarang tuh new normal ya new normal ini berefek sangat-sangat-sangat besar di berbagai sektor nah bahkan untuk sektor energi dan oil and gas pertambangan yang sangat-sangat konvensional yang yang dulunya kita itu sangat kekeh sekali kalau kita itu susah untuk beradaptasi dengan 4.0 karena pandemi ini mau nggak mau eh ternyata bisa juga loh kita kerja di rumah kayak gitu kan yang operation pun juga ternyata bisa juga diatur shift-nya supaya diminimize untuk untuk tidak selalu kelapangan seperti itu nah sebetulnya skill-skill apa sih yang perlu disiapkan untuk student-student di sekarang ini supaya dia lebih resilient lebih lebih apa ya lebih tangguh seperti itu untuk bersaing di di market tenaga kerja di di kedepannya terima kasih ya terima kasih mas pertanyaannya mungkin di boleh langsung dijawab mungkin dari mas Sata dulu kemudian ke mas Andika kemudian yang terakhir ke mbak secara singkat aja mungkin mas mbak 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 boleh boleh mas Sata dulu oke terima kasih untuk menjawab pertanyaan mas Bukerhoff sebenarnya tidak terima kasih mas Barun ya saya kebelan di bidang dari minum jadi memang sepak dari COVID-19 itu memang hampir semua sektor itu mengalami penurunan hampir semua ya mungkin ada sektor-sektor tentu yang mulai peningkatan seperti bidang IT dan komersial transaksi lainnya gitu ya yang berbasis online kemudian pada prinsipnya dalam sisi untuk operasi yang masih menggunakan manual itu saya yakin semuanya mengalami penurunan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi volume kami mengalami penurunan dengan adanya mas pandemi tapi tetap kami juga mengutamakan pelayanan air minum yang ada di dekatan karena bagaimanapun juga pelayanan itu harus kontinu 24 jam dan tetap harus masyarakat tetap sekolah khusus yang tadinya ada sekolah di bisnis mencoba atau migrasi membuat konfensi belum mungkin akhirnya semula berasal dari UMB ataupun diunitas diperapur kita alihkan menuju ke salas satunya dengan adanya orang yang di rumah maka pemakaian airnya akan menjadi peningkatan kemudian dengan peningkatan air minum untuk tutangan yang terjadi di Jakarta juga jadi peningkat maka rumah untuk pelayanan dalam sektor operasional kita tetap kondisi kebubah campur dari tadi ada beberapa kecualian yang kita kerja di rumah saya sepertinya untuk operator IPA operator terjahatkan cuman kalau hanya kita dengan wokos minimal kerja minimal ini wokos minimal ini kita penerimaan sampel untuk memantum air yang ada di adalah memunik permen kes air minum tahun 2010 kemudian kemudian emergensi maupun untuk pengisian program last level itu tetap pekerja seperti normal gitu ya hanya untuk karir-karir yang terjadi kantor itu pada prinsip itu jadi ada pola perubahan pola pekerja seperti itu kemudian ada beberapa upaya untuk bagaimana merupakan mindset atau menjaga kesehatan pikiran karena orang yang biasa pergi jadi kantor kemudian jadi rumah yang biasa jalan-jalan kita harus jadi rumah dan mengadakan training training untuk bagaimana memotivasi karyawan setiap karyawan wajibkan untuk melakukan training untuk tadi tetap jadi rumah seperti itu jadi itu salah satu supaya manajemen untuk bisa secara psikologis itu mereka tetap bekerja secara normal baik itu itu mungkin yang bisa kami tambahkan pak terima kasih oke makasih mas mungkin bisa langsung ke mas Andika mas secara singkat kemudian langsung ke Mbak Retno juga secara singkat aja mas ya terima kasih tadi untuk menjawab pertanyaan mas Nugraha ya tadi ya untuk skill yang dibutuhkan jadi untuk lulusan-lulusan fresh graduate itu tingkatin aja skill untuk komunikasi skill presentasi sama jangan lupa seperti yang dijelaskan mas Hatta tadi jaringan link dengan teman-teman dengan kakak alumni itu sangat membantu kita untuk masuk ke dunia kerja seperti itu aja ya kasih ya langsung mbak oke kalau dari saya sih memperbanyak pengalaman ya mas jadi tidak hanya kuliah pulang-kuliah pulang termasuk mungkin kalau ada project dengan dosen kemudian dengan kekatingka dan lain sebagainya dan saya secara pribadi membuka peluang itu artinya untuk teman-teman yang masih luang baik yang fresh graduate dari tahun ke tahun saya selalu membuka peluang itu untuk bisa masuk ke dalam proyek saya mungkin sifatnya proyek tapi itu bermanfaatlah setidaknya untuk bisa ditulis di CV dan lain sebagainya itu sih mas oke makasih mbak Retno oke mas Nugra cukup menjawab ya mas ya untuk pertanyaannya sebelum kita lanjut ya makasih juga mas oke selanjutnya kita masuk ke pertanyaan mas Albiansyah Ramadhani ini mungkin bisa menyalakan kamera mas Albiansyah untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaannya biar lebih apa ya lebih dekat lah rasanya kita sama kakak-kakak kita monggo silahkan mas tes halo mas mbak selamat siang suara saya sudah cukup jelas jelas mas oh iya sebelumnya terima kasih buat mas Darun yang sudah memberikan saya waktu untuk dapat menanyakan secara langsung kepada pemateri kita pada siang hari ini yang pertama oh iya perkenalkan mas mbak saya Albiansyah dari teknik lingkungan undip angkatan 2016 kebetulan saya disini seorang fresh graduate seperti itu dan saya juga masih mencari pekerjaan istilahnya atau seorang speaker disini saya memberikan dua pertanyaan yaitu untuk mas Hatta dan Maretno yang pertama sebagai seorang fresh graduate itu perlu gak sih kita memiliki apa sertifik keahlian seperti itu untuk dapat menjadikan suatu nilai tambah atau apa namanya legalitas dari keahlian yang kita miliki itu kemudian untuk mas Andika kan saya pernah membaca atau menemukan lowongan terkait bidang sanitasi lingkungan yang ada di rumah sakit ya mas nah itu untuk lowongan tersebut itu ada pembukaan untuk kesehatan lingkungan ataupun teknik lingkungan kemudian saya lihat ada syarat yang mana membutuhkan surat tanda registrasi atau STR seperti itu mas nah untuk dari lulusan teknik lingkungan sendiri itu bagaimana sih caranya kita mendapatkan surat tanda registrasi tersebut karena notabene kita bukan lulusan dari bidang kesehatan sekian saja dari saya terima kasih ya makasih mas langsung saja mungkin ke mas Hatta dan Maretno kemudian ke mas Andika mungkin mas Hatta mas silakan mas baik terima kasih mas Al-Diansyah selamat selamat Dandi pertanyaannya kalau untuk face graduate di PAM ya ya Pak di BDM itu sebenarnya tidak membutuhkan SK apa jadi face graduate yang juga face graduate ya hanya ijasa sama transkrip ya sama mungkin CV barangkali untuk pendaftaran lawan standar untuk pekerjaan kemudian apakah perlu SKA SKA itu memang biasanya diperlukan untuk konsultan sama kontraktor jujur kakak aja baru bikin SKA tahun 2020 kemarin baru bikin SKA teknik lingkungan SKA alikonstruksi dan SKA di bidang terminum dan sanitasi jadi ada 5 SKA salah satunya konstruksi juga ya itu baru 2020 kemarin jadi kalau kemarin-kemarin itu kita hanya ikut training pelatihan dan kalau kebetulan kita difasilitasi oleh perujuan untuk ikut alih kompetensi ya kompetensi di bidang terminum ya ikut karena itu juga baru 5 tahun terakhiran lah karena untuk sebagai syarat profesi sekalian profesi jadi untuk fresh grid sementara kalau di PAMJAYA tidak perlu SKA jadi mungkin teman-teman tadi pengalaman organisasi ini yang menjadi nilai poin buat teman-teman sekalian itu mungkin terima kasih ya langsung ke Mbak Retno baik kalau kompetensi jika ada itu lebih baik tapi saya rasa jika memang untuk kompetensi juga membutuhkan dana yang tidak murah begitu ya artinya tidak wajib karena juga saya masuk ke Sukovindo juga hanya berbekal pengalaman penilai proper dan kalau untuk masuk ke proyek saya sebetulnya cukup pernah pelatihan penilai proper soft skill oke kemampuan komunikasi oke diterima gitu sih mas kan justru trainingnya banyaknya ketika sudah di Sukovindo minta ke kantor oke ya makasih Mbak oke lanjut ke Mas Andika silahkan ya terima kasih jadi saya ingin menjelaskan sedikit untuk STR ya surat tanda registrasi itu adalah untuk tenaga kesehatan jadi untuk tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan jadi untuk STR itu nanti yang mengeluarkan itu dari konsil tenaga kesehatan di bawah kementerian kesehatan dan syarat untuk mendapatkan STR itu tadi harus ada rekomendasi dari apa istilahnya organisasi profesi yang menaungi profesi misalnya saya sanitarian itu itu hakli nah pada saat ini ini ada masih banyak teknik lingkungan yang di rumah sakit karena rumah sakit itu juga butuh teknik lingkungan sebenarnya tidak hanya kesehatan masyarakat atau D3 keseling kesehatan lingkungan jadi teknik lingkungan karena dampaknya rumah sakit terhadap lingkungan itu juga sangat besar nah saat ini untuk STR itu masih terbatas pada itu tadi SKM kesehatan masyarakat atau D3 kesehatan lingkungan tapi karena saya kemarin ditempatkan di rumah sakit jadi mau tidak mau saya mengurus sama organisasi profesi ya sampai sekarang masih bisa memperoleh STR tapi ada sedikit ada kurang sinkron karena di peraturan Menteri Kesehatan sama peraturan Menteri Pemberdayaan Peratur Negara itu teknik lingkungan diperbolehkan menjadi sanitasi tapi oleh organisasi profesi kok tidak diperbolehkan itu yang sedang kami perjuangkan karena masih banyak apa lulusan teknik lingkungan tidak hanya dari undib dari universitas-universitas lain bahkan di Jakarta sendiri pun ada yang bingung juga keberlanjutannya karena kami ditugaskan diberi SK tapi kok ketika kami mengurus STR agak ada kekurang sinkronan seperti ini jadi untuk Mas Aldiansah nanti tinggal ya dicoba saja mendaftar tanpa STR karena ketika masuk rumah sakit tidak sebagai sanitarian kan bisa tapi sebagai operator IPAL atau pelaksana pengelola limbah masih bisa dicoba saja karena STR itu untuk tenaga kesehatan jadi teknik lingkungan nanti bisa selain tenaga kesehatan banyak kan di rumah sakit tidak hanya tenaga kesehatan ada tenaga-tenaga lain seperti teknik listrik itu juga rumah sakit ada itu juga tidak perlu STR seperti itu jadi bisa saja dicoba tapi kalau PNS karena kita ditugaskan nanti ada kenaikan pangkat dan lain-lain itu dibutuhkan STR izin kerja dan lain-lain itu mau tidak mau kami harus mengurus mungkin untuk yang non-PNS karena saya juga ada teman di rumah sakit teknik lingkungan juga lulusan STTL Jogja itu dia juga di satu profesi dengan saya tapi dia bukan sanitarian tapi dia bekerja di IPAL-nya seperti itu jadi untuk Mas Aldiansah dicoba saja tidak ada salahnya oke terima kasih Mas Andika Mas Aldiansah dicoba saja Mas ya terima kasih mas-mas kalian iya pokoknya ini ada Mbak Retno juga nih punya banyak proyek mungkin Mas Sata juga punya banyak proyek itu lempar aja CV-nya itu ke Mas Sata Mas Andika sama Mbak Retno itu alhamdulillah kita sudah pernah melakukan kerja konsultan Pak dengan Pak Pak Nama Pak Ganjar jadi untuk kelajangan visible study sama Bu Hina juga Bu Hina Susanti untuk tim terpatnya jadi ini kita juga sebentar lagi ada juga pekerjaan-pekerjaan visible study dan saat ini ada tim pengawas ada Mas Kuswas Manadi anak 99 itu jadi tidak kaya sekarang lagi mengawasi pekerjaan konsultan pengawas Pak di pembangunan SBWRO di Sepamu cover Oke Terima kasih Makasih Mas Atta untuk penjelasannya langsung saja kita ke pertanyaan dari Mbak Santuka Budi Habsari ya jadi ini asal dari Teknik Lingkungan 2016 ya Universitas Diponegoro mungkin kalau Mbaknya bisa online Sudah masuk Sudah Sudah Mbak silahkan Mbak langsung tanya ke narasumber kita ini mumpung masih online semuanya Oke Silahkan Terima kasih Terima kasih juga kepada Mas Aldiansyah dan Mas Nugraya yang telah menanyakan pertanyaan saya nomor pertama jadi mungkin saya lanjut saja untuk menanyakan pertanyaan kedua yaitu untuk Mbak Resma sekiranya apakah penanganan COVID-19-19 ini saat ini telah menjadi salah satu program untuk penerapan CSR dan bagaimana menerapkan proyek CSR di masa pandemi seperti ini Terima kasih Mas dan Mbak Ya makasih silahkan Oke Terkait dengan pandemi ini ya artinya dari KLHK sendiri juga menambahkan poin kalau kita bicara proper CSR-nya itu dinilai ketika perusahaan melakukan CSR-nya untuk pengendalian COVID-19 karena mau gak mau pasti harus diakui dana CSR itu beralih semua untuk pengendalian COVID-19 nah kalau untuk pelaksanaan programnya seperti apa di pandemi ini ya kalau menurut saya sih tetap bisa dilakukan sepanjang dengan protokol yang baik dan benar artinya ketika kita mengumpulkan masyarakat ya pengaturan jarak kemudian pengaturan jumlahnya kemudian jenis program yang diberikan dan kalau pengalaman dari klien-klien yang saya dampingi untuk kali ini sih mereka lebih banyak ke ketahanan pangan ya artinya mendorong masyarakat untuk bisa bisa melakukan upaya ketahanan pangan secara mandiri dengan menanam sayuran dan lain sebagainya itu mungkin jenis programnya bisa disesuaikan dengan kondisi COVID-19 kemudian cara pelaksanannya sebuah protokol itu aja sih Mbak semoga bisa menjawab ya ya baik terima kasih Mbak sudah cukup Mbak Santika ya sudah Mbak terima kasih oke ya makasih jadi mungkin itu ya untuk pertanyaan kita pada sesi webinar hari ini jadi sebelum saya kembalikan ke MC mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil ya yang pertama itu ketika kita dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ternyata kakak-kakak kita di perusahaan-perusahaan mereka berkarya di tempat mereka berkarya juga mencoba beradaptasi beradaptasi dengan kondisi saat seperti ini supaya mereka tetap bisa struggling supaya mereka tetap bisa perform di tengah kondisi seperti ini jadi sebenarnya kemampuan ability to adapt ini sangat penting sih kalau saya lihat di tengah kondisi seperti ini kemudian dari tadi saya lihat juga rata-rata teman-teman banyak menanyakan terkait dengan skill-skill apa sih yang diperlukan jadi sudah banyak juga disampaikan oleh Mas Sata Mas Sandika sama Mbak Retno juga bahwa sebenarnya skill-skill seperti communication skill terus komunikasi apa memperluas jaringan terus juga terlibat dalam apa ya alumni kali ya maksudnya banyak kenal alumni-alumni teknik lingkungan itu juga sangat bagus sih karena tadi Mbak Retno juga bilang apa ya kita gak perlu takut lah dengan lulusan dari alumni universitas lain karena sebenarnya diundip pun bisa berjaya karena ya undip kan rumah kita juga ya betul ya oke mungkin itu sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil pada intinya sih teman-teman mahasiswa baik yang first graduate maupun yang sedang mencari pekerja atau yang masih berkarya di kampus untuk tetap apa ya semangat lah semangat di tengah kondisi seperti ini kita pun yang bekerja di apa di tempat kita bekerja tetap masih inilah masih mampu untuk beradaptasi jadi yang penting sih tetap banyak memperbanyak pengalaman mungkin itu sih dari saya ada yang mau ditambahkan lagi dari Mas Atta Mbak Retno atau Mas Adika sebagai closing statement sebelum kita serahkan ke MC baik Mas Dara mungkin ya menambahkan buat teman-teman masih cua ya saya sih yang pertama belajar budget kita terhadap mutera saya coba organisasi apapun organisasinya sekarang baru nah organisasi masjid organisasi kampus itu akan membentuk karakter teman-teman sekalian dan itu akan membangun relasi yang cukup bagus itu mungkin nasihat dan tadi seperti yang disatakan Barto kampus atau rumah kampus hanya rumah ada aktivitas karena banyak teman-teman yang sukses itu kalau saya perhatikan di sekitar kami justru yang kerja di perusahaan multinasional di perusahaan organisasi adalah yang kuliahnya saja tapi saya nama organisasi mas Andri mas Hari mereka organisasi semua tapi kuliahnya mungkin tidak sampai mereka tetap bisa eksis bahkan lebih maju daripada orang-orang yang mungkin se-akademis lebih tinggi ya tapi bukan berarti kita menyambingkan akademis akademis itu tetap nomor satu organisasi kemudian kita adalah tidak akan penting untuk kita ikuti itu mungkin dari Mas Danun pesan saya terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih Mas Hatta mungkin langsung ke Mbak Retno dulu kali ya Mbak Retno closing statementnya jangan takut untuk apply lowongan pekerjaan yang mencaratkan sertifikat kompetensi meskipun kita tidak punya begitu kadang ya uji coba karena kalau semua orang berpikir harus punya ini segala macam kita tidak mencoba kita tidak akan tahu hasilnya kemudian kalau untuk apply projek ke saya pun jangan segan kalau misalnya mau private chat atau kontak ke saya misalnya meminta langsung kepada saya kalau misalnya ada pasti akan diikut sertakan gitu sih Mas karena masih banyak yang ingin tanya tapi tidak berani bertanya jadi untuk 2016 monggo silahkan karena memang kualifikasi memenuhi dan projeknya ada pasti akan diikut sertakan terima kasih ya makasih mungkin Mas closing statement ya terima kasih yang penting untuk teman-teman semua yang mau lulus atau sudah lulus sedang mencari pekerjaan intinya pede aja pada kemampuan diri kita kita sudah belajar kuliah di teknik lingkungan dibekali ilmu-ilmu sama dosen-dosen yang berpengalaman yakin pede kita pasti bisa dan yang terakhir dulu saya juga dapat pesan waktu mau lulus sama Pak Winardi dosen kita itu mintalah doa restu orang tua karena disitu kunci terutama ibu kita ketika ibu kita merestui insya Allah jalan terbuka lebar sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mas makasih untuk closing statementnya baik teman-teman mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sesi dari pagi sampai siang hari ini kita boleh mengucapkan terima kasih untuk tiga pembicara kita nih yang dari pagi sudah menyampaikan banyak materi udah tanya jawab juga boleh minta applause ya dong gimana cara applause ya disini bingung juga terima kasih mas sudah menguangkan waktunya iya kalau gitu langsung saja saya kembalikan ke MC untuk menutup acara untuk waktu tempat saya kembalikan ke MC terima kasih oke baik terima kasih kepada mas darun yang telah memodertori acara webinar pada hari ini izin untuk mengambil alih kembali ya mas oke hadirin yang berbahagia boleh boleh ambil aja iya mas oke oke hadirin yang berbahagia alhamdulillah acara kuliah umum pada pagi hari ini telah kita ikuti dengan lancar demikian kuliah umum pada hari ini marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca basmal dengan bersama-sama membaca hamdallah alhamdulillah irabil alamin terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi juga kepada peserta yang sudah menyempatkan waktunya semoga kuliah umum ini bisa bermanfaat bagi kita semua mohon maaf jika ada kesalahan dalam berlangsungnya acara baik disengaja maupun tidak disengaja sampai jumpa kembali pada acara kuliah umum selanjutnya cukup sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh dan izin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta dimohon untuk mengisi link evaluasi yang membuat absensi juga yang terdapat pada meeting chat ya untuk mendapatkan e-certifikat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kembali mas mantap terima kasih terima kasih